Sejarah Dunia Yang Disembunyikan Karya Buku Jonathan Black Bab 25 Revolusi Mistis Sampai Seksual Kardinal Rieselie Cagliostro Identitas Rahasia Comte D.S.T. Jermain Swedenborg Black dan Akar Seksual Romantisisme Bagaimanapun Pada pertengahan abad ke-18 Kebangkitan menuju supremasi Amerika Serikat Hanyalah sebuah visi yang mistis Pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18 Perancis menjadi negara paling kuat dan berpengaruh Kekuatan-kekuatan ekstrim dari kebaikan dan kejahatan Dengan lidah tipis dan tajam Menentukan nasib dunia di dalam koridor-koridor Laufry Kemudian Versailles Mungkin penting bahwa Meskipun Descartes Menghabiskan bertahun-tahun Meneliti Rosy Krusyan Bahkan melakukan perjalanan Ke Jerman Untuk berusaha melacak mereka Ia tidak pernah berhasil Korban dari visi-visi Ia jelas bukan Seperti Newton Ahli dalam teknik-teknik alkimia Yang mungkin memberikan akses yang berulang Bahkan mungkin terkendali Menuju alam rohani Bekerjasama dengan matematikawan dan teolog Marin Mersenet Yang patronnya adalah Rizeli Descartes mengembangkan filsafat rasionalis Sebuah sistem penalaran tertutup Tanpa perlu acuan pada alam indrawi Filosofi Descartes dan Mersenet Membantu mengembangkan bentuk baru sinisme Ini memungkinkan sederet diplomat Dan politisi Perancis Mengungguli lawan-lawan mereka Mungkin mereka memakai pakaian yang sama Walaupun sedikit lebih modis Daripada yang dikenakan oleh orang-orang Sezaman mereka di Jerman Itali, Belanda, Spanyol, atau Inggris Tetapi perbedaan dalam hal kesadaran Sedrastis perbedaan antara para Conquistador dan bangsa Aztek Istana Perancis Rosé Foucault Ketika kita membicarakan Sifat-sifat baik dari orang lain Kita sedang mengungkapkan penghargaan Untuk perasaan halus kita sendiri Adalah salah satu dari kritiknya yang cerdik Dan menghancurkan terhadap sifat manusia Betapapun baiknya Penulis 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 Menjadi sosok-sosok yang mewakili Yang dikagumi Atas kompleksitas dan kepandean permainan kekuasaan mereka Dalam semua hubungan seks Ada unsur perjuangan Sekarang Perjuangan ini menjadi tujuan itu sendiri Bahkan Di kalangan yang paling peka dan cerdas Seks Dapat merosot menjadi sebuah praktik kekuasaan Mengikuti intrik Tak berprinsip dari Kardinal Hariseli Dalam menganjurkan kepentingan nasional Pada masa pemerintahan Lois 13 Lois 14 Memberi dirinya sendiri Gelar Raja Matahari Tetapi tentu saja Ada sisi gelapnya Sementara hidangan-hidangan Adibuga Dibuat Dibuat Menjaga Kaum bangsawan Tetap puas di istana Kaum petani Dikenai pajak Sampai kelaparan Dan Rizelier Membantai kaum pembangkang agama Kemudian Marie Antoinette Akan dilindungi Agar tidak Melihat orang sakit Orang tua Atau orang miskin Dan Lois 16 Secara Observice Membaca Dan membaca lagi Sebuah catatan Tentang Pemenggalan Carlos I Mendekatkan Pada dirinya sendiri Hal yang paling Ditakutinya Rumor-rumor Tentang rahasia-rahasia Esoteris Yang kuat Menggema Di sekeliling istana Kardinal Kardinal Rizelier Membawa Sebatang Tongkat Emas Dan Gading Dan Musuh-musuh pun Takut Akan Kekuatan Sihirnya Mentornya Pere Joseph Sosok Dalang Sejati Mengajarinya Praktik-praktik Spiritual Yang Mengembangkan Kekuatan Psikis Ia memperkerjakan Seorang kabalis Bernama Gavarel Untuk Mengajarinya Rahasia-rahasia Gaib Seorang pria Bernama Duboy Atau Dubois Yang konon Seorang keturunan Nicholas Flamel Pergi Menemuinya Membawa Sebuah Buku Panduan Magic Dengan kata-kata Yang Samar Namun Dubois Tidak Mampu Menafsirkannya Dan Membuahkan Hasil Untuk Sang Kardinal Maka Dubois Digantung Tampaknya Rizselier Sangat Ingin Meraih Terobosan Kedunia Lain Yang Didambakannya Karena Ia Menggunakan Metode-metode Yang Semakin Ekstrim Urban Grandier Seorang Yang Diduga Pemuja Setan Sedang Tersiksa Perlahan-lahan Sampai Mati Atas Perintah Rizselier Ketika Ia Dikabarkan Memberi Peringatan Anda Orang Yang Mampu Jangan Hancurkan Diri Anda Sendiri Gundik Luois 14 Madame De Montespan Membunuh Saingan Mudanya Melalui Sebuah Misa Hitam Salah Seorang Dokter Lois 14 Bernama Lese Brand Memberikan Sebuah Catatan Aneh Tentang Apa Yang Terjadi Pada Seorang Temannya Yang Telah Meramung Apa Dipercayainya Sebagai Obat Ajaib Kehidupan Ia Mulai Meminum Beberapa Tetes Setiap Pagi Saat Matahari Terbit Bersama Segelas Anggur Setelah 14 Hari Rambut Dan Kukunya Mulai Rontok Dan Ia pun Kehilangan Keberanian Ia Mulai Memberikan Ramuan Itu Kepada Perempuan Tua Pelayannya Tetapi Ia juga Menjadi Ketakutan Dan Tidak Mau Melanjutkan Jadi Akhirnya Ia Mulai Mengumpankan Obat Ini Pada Seekor Ayam Betina Tua Dengan Merendam Jagung Pada Obat Itu Setelah 6 hari Bulu Bulu Ayam Itu Mulai Rontok Sampai Menjadi Benar Benar Polos Lalu Dua Minggu Kemudian Bulu Bulu Baru Mulai Tumbuh Dengan Lebih Cerah Dan Lebih Berwarna Indah Daripada Bulu Bulu Pada Usia Mudanya Dan Ayam Itu Pun Mulai Bertelur Lagi Di Tengah Puncak Sinisme Dan Sifat Mudah Tertipu Dimana Para Dukun Palsu Dan Penipu Lazim Terjadi Para Inisiat Sejati Mengembangkan Cara-cara Baru Dalam Menunjukkan Diri Mereka Kedunia Luar Guru-guru Esoteris Selalu Tahu Bahwa Kebijaksanaan Mereka Tampak Konyol Bagi Yang Belum Di Inisiasi Mereka Tadinya Selalu Fokus Pada Sifat Kosmos Yang Rumit Dan Paradoxal Sekarang Para Inisiat Mulai Menunjukkan Diri Mereka Dengan Kedok Penipu Dan Bajingan Seorang Anak Miskin Dari Jalanan Kecil Di Sicilia Menemukan Kembali Dirinya Sebagai Kaun Kakhliostro Dengan Campuran Dari Karisma Yang Menghipnotis Kebiasaannya Dalam Menggunakan Seraphita Istri Mudanya Yang Cantik Sebagai Umpan Dan Terutama Desas Desus Tentang Batu Bertuah Yang Dimilikinya Ia Muncul Di Puncak Masyarakat Eropa Bagi Mereka Yang Ada Di Lapisan Bawah Masyarakat Ia Tampak Seperti Orang Suci Keajaiban Keajaiban Penyembuhan Yang Dilakukan Di Kalangan Orang Miskin Di Paris Yang Tidak Mampu Berobat Kedokter Membuatnya Menjadi Sosok Pahlawan Populer Dan Ketika Dibibaskan Ia Dari Pengurungan Singkat Di Sekitar 8000 Orang Datang Untuk Bersorak Menyebutnya Ketika Kak Cleostro Ditantang Berdebat Di depan Rakan-rekan Intelektualnya Lawannya Coach De Gebelin Teman Dari Benjamin Franklin Dan Pakar Ternama Filsafat Esoteris Segera Mengakui Bahwa Ia Melawan Seorang Pria Yang Pengetahuannya Jauh Melampaui Pengutuhannya Sendiri Kak Cleostro Juga Tampaknya Memiliki Kekuatan Nubuat Yang Luar Biasa Dalam Sepucuk Surat Terkenal Bertanggal 20 Juni 1786 Ia Meramalkan Bahwa Bastille Akan Benar-benar Hancur Dan Konon Ia Bakal Memprediksi Tanggal Persisnya Dari Peristiwa Ini 14 Juli Dalam Graffiti Yang Ditemukan Tertulis Di Dinding Sel Penjara Tempat Ia Meninggal Siapapun Yang Punya Kekuatan Supernatural Pasti Akan Mengalami Godaan Barangkali Inisiat Paling Karismatik Dan Membingungkan Dari Abad Kedua Puluh Adalah G.I Guru Jif Ia Sengaja Menyampaikan Gagasan Gagasannya Dengan Cara Yang Tidak Masuk Akal Ia Menuliskan Suatu Organ Di Dasar Tulang Belakang Yang Memungkinkan Para Inisiat Melihat Dunia Secara Jungkir Balik Luar Dalam Dengan Menyebutnya Kunder Buffer Dengan Cara Ini Ia Sengaja Memberikan Sebuah Nama Yang Menggelikan Pada Kekuatan Ular Kundalini Cadangan Energi Tak Terpenuhi Yang Melingkar Di Dasar Tulang Belakang Dan Yang Merupakan Pusat Dalam Praktik Tantra Demikian Pula Ia Menuliskan Tentang Dewa-Dewa Di Dalam Pesawat Ruang Angkasa Raksasa Dan Bahwa Permukaan Matahari Itu Dingin Siapapun Yang Meremehkan Gagasan Gagasan Ini Menunjukkan Dirinya Tidak Layak Siapapun Yang Bertahan Dan Mampu Menyesuaikan Mendapati Bahwa Disiplin Spiritual Gurdjif Ini Berguna Sejak Kematiannya Muncul Rumor Bahwa Ia Kadang-kadang Menggunakan Kekuatan Pengendalian Pikirannya Yang Tidak Diragukan Lagi Tersebut Untuk Memangsa Wanita Muda Yang Rentan Seorang Teman Saya Pergi Ke India Untuk Mengunjungi Guru Terkenal Ahli Dan Pembuat Pembuat Keajaiban Saibaba Teman Saya Pergi Bersama Kekasih Mudanya Yang Cantik Setelah Makan Malam Yang Menyenangkan Para Pelayan Undur Diri Dan Saibaba Membawa Tamunya Keperpustakaan Teman Saya Sedang Menekuri Sebuah Buku Sementara Kekasihnya Berbicara Dengan Saibaba Ia Memperhatikan Bahwa Tuan Rumah Mereka Berdiri Sangat Dekat Dengan Kekasihnya Dan Semakin Cemas Manakala Saibaba Mengalihkan Pembicaraan Ketopik Dimensi Seksual Dalam Mitologi Hindu Tiba-tiba Saibaba Mengulurkan Tangan Untuk Membunyikan Sebuah Bel Tembaga Berukir Segel-segel Dan Secara Bersamaan Tampaknya Mengambil Sesuatu Dari udara Ia Membalik Telapak Tangannya Ke atas Untuk Menunjukkan Sebuah Rantai Emas Dengan Salib Ia Mengatakan Kepada Gadis Itu Bahwa Ini Keajaiban Sungguhan Dan Mengulurkan Telapak Tangan Kepadanya Menawarinya Benda Itu Yang Bagi Teman Saya Tampaknya Memancarkan Aura Gelak Ia Juga Melihat Bahwa Segel-segel Pada Bel tersebut Khas Tantra Dan Menyadari Bahwa Niatnya Mungkin Untuk Menggunai Kekasihnya Dengan Maksud Untuk Merayunya Ia Menanyakan Dari Mana Asal Rantai Itu Ia Muncul Tepat Di Depan Matamu Kata Saibaba Teman Saya Mengambil Rantai Itu Darinya Untuk Mencegah Kekasihnya Menyentuhnya Sambil Memegangnya Di Atas Telapak Tangan Ia Menggunakan Seni Psikometri Untuk Menentukan Asal Usulnya Ia Mengalami Visi Yang Mengganggu Tentang Para Penjarah Makam Dan Menyadari Bahwa Salib Dan Rantai Ini Telah Digali Dari Makam Seorang Misionaris Yesuit Ia Menyampaikan Hal Ini Kepada Saibaba Sehingga Dengan Menunjukkan Kekuatan Magic Sendiri Ia Mampu Membuatnya Mengakui Kekalahan Sambil Menceritakan Hal Ini Bertahun Tahun Teman Saya Mengatakan Bahwa Sejak Prospero Mematahkan Tongkatnya Di bagian Akhir The Tempest Para Inisiat Dilarang Menggunakan Kekuatan Magic Mereka Kecuali Pada Keadaan Luar Biasa Seperti Ini Ada Sebuah Kaidah Bahwa Jika Seorang Penyihir Putih Menggunakan Kekuatan Gaibnya Sejumlah Kekuatan Yang Sama Tersedia Untuk Seorang Penyihir Hitam Adakah Bukti Lain Yang Menunjukkan Bahwa Sihir Masih Dipraktikan Hari Ini Di sebuah Toko Buku bekas Di Tunbridge Wales Saya Baru-baru Ini Kebetulan Menemukan Sebuah Tempat Penyimpan Surat Kecil Dimana Seorang Okultis Memberikan Saran Korespondensinya Tentang Cara Menggunakan Mantra-mantra Untuk Mencapai Tujuan Salah Satunya Termasuk Mencampurkan Darah Menstruasi Diam-diam Kedalam Makanan Sebagai Cara Untuk Membangkitkan Hasrat Seksual Pria Ini Mungkin Tampak Anek Tetapi Pada 2006 Pemerintah Inggris Mengumumkan Rencananya Untuk Memberikan Hibah Besar Dalam Pengembangan Pertanian Biodinamik Metode Ini Yang Dirancang Oleh Rudolf Steiner Bergantung Pada Kesesuaian Antara Tumbuh-tumbuhan Dan Roh Bintang-bintang Seperti yang dijelaskan sebelumnya Oleh Paracelsus Dan Boehme Steiner Merekomendasikan Bahwa Hama tikus sawah Harus ditangani Dengan cara Mengubur Abu Seekor tikus Di sawah tersebut Yang disiapkan Pada saat Venus Berada Di Rasi Scorpio Kalaupun Kagliostro Tetap Sebuah Teka-teki Orang Yang Ia Hormati Bahkan Sebuah Misteri Yang Lebih Besar Lagi Catatan Kagliostro Sendiri Tentang Pertemuan Dengan Komtel DST Jermain Di Sebuah Kastil Di Jerman Pada 1785 Mencatatkan Bahwa Ia dan Istrinya Tiba Pada Pukul Dua Dini Hari Waktu Yang Telah Ditentukan Jembatan Angkat Diturunkan Dan Mereka Pun Menyebrang Untuk Mendapati Diri Mereka Berada Di Sebuah Ruangan Sempit Dan Gelak Tiba-tiba Seolah-olah Dengan Sihir Pintu-pintu Besar Terbuka Untuk Menyingkapkan Sebuah Kuil Besar Yang Memesona Dengan Cahaya Dari Ribuan Lilin Di Tengah Kuil Itu Duduklah Komte DST Jermain Ia Mengenakan Banyak Cincin Berlian Luar Biasa Dan Di Dalamnya Terdapat Sebuah Perangkat Berhiaskan Berlian Yang Tampaknya Memantulkan Cahaya Dari Semua Lilin Dan Menyorotkannya Kepada Kak Kliostro Dan Serapita Duduk Di Kedua Sisi ST Jermai Dua Pembantunya Memegang Mangku Yang Mengepulkan Dupa Dan Saat Kak Kliostro Masuk Sebuah Suara Tanpa Wujud Yang Ia Pikir Pastilah Suara Bangsawan Itu Meskipun Bibirnya Tampaknya Tidak Bergerak Bergaung Di Sekeliling Kuil Kau Kau siapa Dari mana Asalmu Apa Yang kau Inginkan Tentu Saja Setidaknya Di satu Sisi ST Jermain Tau Persis Siapa Kak Lebih Dalam Kak Kliostro Bersujud Di depan ST Jermai Dan Beberapa Saat Kemudian Berkata Aku Datang Untuk Memohon Kepada Tuhan Kaum Beriman Sang Putra Alam Bapak Kebenaran Aku Datang Untuk Meminta Salah Satu Dari 14.007 Rahasia Yang Ia Simpan Di Dadanya Aku Datang Untuk Menyerahkan Diri Sebagai Budaknya Rasulnya Martirnya Jelas Kak Kliostro Berpikir Ia Mengenali ST Jermain Tetapi Siapa Dia Ada Sebuah Petunjuk Dalam Fakta Bahwa ST Jermain Kemudian Menginisiasi Kak Kliostro Kedalam Misteri Templar Membawanya Dalam Sebuah Perjalanan Keluar Dari Tubuh Menerbangkannya Di atas Lautan Perunggu Cair Untuk Menjelajahi Hirarki Surgawi ST Jermain Muncul Di tengah Masyarakat Eropa Cukup Tiba-tiba Pada 1710 Rupa-rupanya Dari Hungaria Dan Tampaknya Berusia Sekitar 50 Tahun Kecil Dan Berkulit Gelap Ia Selalu Mengenakan Pakaian Serba Hitam Dan Berlian Yang Luar Biasa Fitur Yang Paling Menawan Adalah Matanya Yang Menghipnotis Berdasarkan Semua Catatan Ia Dengan Cepat Mengundang Perhatian Di Kalangan Masyarakat Karena Prestasi Prestasinya Berbicara Banyak Bahasa Bermain Biola Dan Melukis Dan Ia Juga Tampaknya Memiliki Kemampuan Luar Biasa Dalam Membaca Pikiran Ia Dipercaya Mempraktikan Teknik-teknik Pernapasan Rahasianya Diajarkan Oleh Kaum Fakir Hindu Dan Agar Bermeditasi Dengan Lebih Baik Lagi Ia Mengadopsi Posisi Yoga Yang Tidak Dikenal Di Barat Pada Masa Itu Meskipun Menghadiri Pesta-Pesta Ia tidak Pernah Terlihat Makan Di depan Orang Lain Dan Hanya Minum Teh Herbal Aneh Yang Diramunya Sendiri Akan Tetapi Misteri Terbesar Diseputar Comte D. Estee Germain Adalah Umumnya Yang Panjang Setelah Muncul Di Tengah Kehidupan Publik Pada 1710 Tampaknya Pada Akhir Paruh Bayak Sewaktu Ia Bertemu Komposer Rameau Di Venezia Ia Tetap Di Tengah Kehidupan Publik Setidaknya Sampai Akhir 1782 Tanpa Terlihat Menua Sama Sekali Penampakan Dirinya Oleh Orang-orang Terkemuka Berlanjut Sampai Akhir 1822 Pastinya Menggoda Bila Mengapaikan Semua Ini Sebagai Sebuah Roman Dalam Gaya Alexandre Dumas Kalau Bukan Karena Fakta Bahwa Saksi-saksi Yang Meninggalkan Catatan Tentang Pertemuan Dengannya Dalam Rentang Waktu Semanjang Itu Adalah Orang-orang Yang Cukup Ternama Selain Rameau Mereka Termasuk Voltaire Hirase Walpole Sliver Dari India Dan Casanova Ia Seorang Tokoh Terkemuka Di Istana Lois 15 Seorang Sahabat Karib Dari Madame Dipom Padaur Maupun Raja Sendiri Yang Kepadanya Ia Menjalankan Misi Diplomatik Di Moskow Konstantinopel Dan London Disana Pada 1761 Ia Merundingkan Sebuah Perjanjian Yang disebut Family Compact Yang merintis Jalan Bagi Perjanjian Paris Mengakhiri Perang Kolonial Antara Perancis Dan Inggris Upaya Estee Germain Tampaknya Selalu Atas Dasar Perdamaian Dan Meskipun Seringkali Disamakan Dengan Kak Cleostro Ia Tidak Pernah Kepergok Melakukan Tindakan Ketidakjujuran Apapun Meskipun Tak ada Yang tahu Dari Mana Uangnya Berasal Beberapa Mengatakan Alkimia Ia Jelas Kaya Raya Dan Tentu Saja Bukan Seorang Petualang Yang Nekat Jadi Siapa Sebenarnya Komte D. Estee Jerman Kunci Untuk Identitas Rahasianya Terletak Dalam Sejarah Freemasonik Konon Dialah Yang Menciptakan Mantra Freemasonik Kebebasan Keadilan Persaudaraan Dan Entah Hal ini Akurat Atau Tidak Ia Mungkin Dapat Dibandang Sebagai Semangat Hidup Freemasonry Esoteris Terutama Lagi Estee Jerman Harus Disamakan Dengan Sosok Lain Yang Dikelilingi Oleh Rumor Kontra Rumor Dan Ketidakpastian Soal Apakah Ia Benar-benar Hidup Sama Sekali Atau Tidak Dalam Sejarah Rahasia S.T. Jerman Adalah Christian Rosen Crouch Yang Berinkarnasi Dalam Era Pencerahan Era Ekspansi Kekaisaran Dan Diplomasi Internasional Meminjam Istilah Dari Penulis Fiksi Ilmiah Terkemuka Dan Penganut Esoterisme Philipps K. Dick Ia Telah Mengetahui Cara Menyusun Kembali Tubuhnya Setelah Kematian Hal Ini Seharusnya Mengingatkan Kita Pada Sebuah Misteri Yang Bahkan Lebih Dalam Lagi Dalam Inkarnasi Sebelumnya Rosen Crouch Atau Jermain Adalah Hiram Abif Pembangun Kuil Solomon Pembunuhan Hiram Abif Telah Menimbulkan Hilangnya Firman Di Satu Sisi Firman Yang Hilang Adalah Sebuah Kekuatan Prokreasi Supernatural Yang Telah Digenggam Oleh Umat Manusia Sebelum Kejatuhan Menjadi Materi Sebagian Dari Misi Estee Jermain Melalui Freemasonry Esoteris Adalah Pengenalan Kembali Pengetahuan Tentang Firman Kedalam Arus Sejarah Bagaimanapun Misteri Terdalam Mengenai Individualitas Ini Menyangkut Sebuah Inkarnasi Yang Bahkan Lebih Awal Lagi Dari Masa Ketika Tubuh-tubuh Manusia Berada Dalam Perbatasan Menjadi Daging Padat Henok Adalah Nabi Awal Dari Dewa Matahari Sesosok Manusia Yang Wajahnya Bersinar Dengan Cahaya Seperti Matahari Ketika Estee Jermain Membawa Kagliostro Dalam Sebuah Penjelajahan Kelangit Mereka Menjalani Penjelajahan Yang Dijelaskan Dalam Book Dalam Frasa Kebebasan Keadilan Persaudaraan Estee Jermain Menantikan Datangnya Sebuah Masa Ketika Umat Manusia Akan Menjangkau Dewa Matahari Dengan Kebebasan Pikiran Dan Kehendak Karena Hal Itu Telah Gagal Dilakukan Saat Kali Pertama Ia Datang Sejarah Rahasia Dunia Sejak Akhir Abad Ke 16 Hingga Abad Ke 19 Didominasi Oleh Pekerjaan Dibalik Layar Dari Para Guru Besar Yang Naik Ke Langit Dalam Tradisi Barat Hinox Dan Elia Dan Oleh Persiapan Untuk Turunnya Malaikat Matahari Dari Langit Dan Di Luar Ini Untuk Turunnya Makhluk Yang Bahkan Lebih Besar Lagi Mereka Sedang Mempersiapkan Jalan Bagi Kedatangan Kedua Seiring Abad Ke 18 Berlalu Penampakan Dari Bangsawan Misterius Tersebut Semakin Jarang Tetapi Semangat Optimisme Dan Pengharapan Memenuhi Logi-logi Perkumpulan Rahasia Di Perancis Sang Filsuf Tak Dikenal Este Marti Mengajarkan Bahwa Setiap Manusia Adalah Raja Sevalier Ramsey Tuan Tanah Skotlandia Yang Telah Mendirikan Logi Besar Di Paris Pada 1730 Berpidato Kepada Para Inisiat Baru Di Paris Pada 1730 Seluruh Dunia Tidak Lain Hanyalah Sebuah Republik Yang Besar Kita Berusaha Menyatukan Semua Orang Yang Tercerahkan Tidak Hanya Melalui Kecintaan Pada Seni Rupa Tetapi Terlebih Lagi Melalui Prinsip Kebajikan Yang Dijunjung Tinggi Sains Dan Agama Dimana Kepentingan Persaudaraan Dan Seluruh Keluarga Umat Manusia Dapat Saling Memenuhi Dan Dari Sana Rakyat Dari Semua Kerajaan Dapat Belajar Untuk Saling Mencintai Free Masonry Menyediakan Sebuah Ruang Yang Terlindungi Untuk Diskusi Yang Toleran Tentang Gagasan 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 Mengenai Seni Dan Moralitas Untuk Penyelidikan Bebas Ilmiah Dan Untuk Penelusuran Terhadap Alam Rohani Setelah Pendirian Logi-logi Induk Di Skotlandia London Dan Paris Peristiwa Besar Berikutnya Dari Free Masonry Dalam Abad Ke-18 Terjadi Pada 1760an Peristiwa Peristiwa Adalah Berdirinya Ordo Elus Coens Atau Imam Terpilih Oleh Megi Asal Portugis Martinez De Pasquali Ritual-ritual Elus Coens Yang Disusun Oleh De Pasquali Kadang-kadang Berlangsung Sampai 6 jam Dan Melibatkan Dupa Yang Mencampurkan Halusio Nogen Dan Spora Jamur Fly Agaric Dalam Ritual Belakangan Dari Stanislas De Guaita Yang Banyak Dipengaruhi Oleh De Pasquali Penutup Mata Dihilangkan Dan Sang Kandidat Mungkin Akan Mendapati Dirinya Menghadapi Orang-orang Yang Memakai Topeng Dan Hiasan Kepala Khas Mesir Yang Dengan Diam Mengacungkan Pedang Kearah Dadanya Sama Dengan Cara Yang Pernah Dilakukan DRD Untuk Mengembalikan Pengalaman Spiritual Nyata Kedalam Gereja Dengan Praktik Upacara Magic De Pasquali Dan Cacliostro Memiliki Ambisi Yang Paralel Di Dalam Freemasonry Pada 1782 Cacliostro Mendirikan Freemasonry Ritus Mesir Yang Akan Sangat Berpengaruh Di Perancis Maupun Amerika Murid Dan Penerus De Pasquali ST Martin Sedikit Saja Menekankan Pada Upacara Dan Lebih Pada Disiplin Meditasi Internal Dipengaruhi Dalam Hal Ini Oleh Pembacaan Atas Boehme Versinya Tentang Filsafat Martinis Tetap Sangat Berpengaruh Dalam Freemasonry Prancis Sampai Hari Ini Hidup Di Paris Pada Masa Teror ST Martin Memperbolehkan Pria Dan Wanita Mendatangi Apartemennya Menginisiasi Mereka Dengan Penumpangan Tangan Yang Mistis Mereka Terancam Oleh Bahaya Tertentu Sehingga Memakai Topeng Selama Pertemuan Demi Menyembunyikan Identitas Bahkan Dari Satu Sama Lain Terkenal Karena Serangannya Yang Sangat Sengit Terhadap Agama Voltaire Seringkali Dianggap Sebagai Pembenci Tuhan Kepada Kenyataannya Agama Yang Terorganisasilah Yang Ditentangnya Ketika Diinisiasi Oleh Benjamin Flanklin Ia Diberi Selembar Celemek Milik Hervetius Untuk Dicium Helvetius Hervetius Kuno Kuno Yang Menyatakan Dalam Menembus Awan Awan Misteri Menuju Cahaya Pengetahuan Kita Akan Melihat Lebih Jelas Lagi Apa Arti Hal Ini Dalam Bab Berikutnya Tetapi Untuk Saat Ini Rasanya Cukup Untuk Mengatakan Bahwa Para Inisiat Dari Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Terpesona Oleh Pemandangan Baru Ini Dada Mereka Penuh Dengan Keyakinan Dan Optimisme Sehingga Mereka Pasti Akan Setuju Dengan Words Words Bahwa Sungguh Membahagiakan Rasanya Hidup Dalam Fajar Itu Di Kalangan Seniman Penulis Dan Komposer Dalam Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Besarnya Antusiasme Dan Harapan Akan Fajar Era Baru Ini Memunculkan Gerakan Romantisisme Setiap Kali Ada Perkembangan Besar Dalam Seni Dan Sastra Imajinatif Misalnya Renaissance Dan Romantisisme Kita Harus Mencurigai Keberadaan Di Suatu Tempat Dalam Bayang-bayang Idealisme Suci Sebagai Sebuah Filosofi Kehidupan Dan Keberadaan Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Yang Mengolah Filosofi Tersebut Ini Telah Menjadi Sebuah Ajaran Dunia Menurut Idealisme Jika Kita Menerima Idealisme Dengan Pengertiannya Yang Filosofis Dalam Mengusulkan Bahwa Ide-ide Itu Lebih Nyata Daripada Objek Idealisme Dalam Pengertian Yang Lebih Lazim Dan Sehari-hari Yang Berarti Hidup Sesuai Dengan Cita-cita Luhur Adalah Seperti Yang Telah Dijelaskan Oleh George Steiner Sebuah Penemuan Abad Ke 19 Pada Abad Sebelumnya Logi-logi Di Inggris Amerika Dan Perancis Telah Bekerja Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Lebih Tidak Kejam Bertahayul Dan Boduh Lebih Tidak Represif Dan Berperasangka Serta Lebih Toleran Dunia Telah Menjadi Semua Hal Ini Dan Juga Lebih Tidak Tulus Dan Tidak Karuan Bahkan Sebelum Masa Teror Sudah Ada Kegelisahan Suatu Kecemasan Yang Walaupun Masyarakat Mungkin Bisa Diciptakan Untuk Berjalan Di Sepanjang Garis Lurus Upaya Ini Tidak Memadai Baik Bagi Sifat Manusia Maupun Kekuatan Lebih Kilap Lain Yang Beroperasi Di Luar Hukum Alam Romantisisme Sebagai Merupakan Upaya Untuk Berdamai Dengan Suatu Perasaan Mendalam Yang Mendadak Dan Dramatis Yang Bangkit Dari Bawah Dan Apa Yang Hari Ini Kita Sebut Alam Bawah Sadar Perasaan Ini Akan Memunculkan Musik Dan Puisi Yang Mendalam Perasaan Ini Tidak Sabar Akan Kebiasaan Mendorong Spontanitas Dan Pelalaian Diri Di Negeri Eckhart Berbagai penulis Memandang Perancis Khususnya Sebagai Negeri Para Majikan Kecil Yang Menari Dan Tak Berjiwa Yang Tidak Memahami Kehidupan Batin Manusia Dalam Lessing Skell Girl Dan Skeller Idealisme Filosofis Sekali Lagi Menjadi Filosofi Kehidupan Terutama Idealisme Ini Akan Meninggikan Imajinasi Meyakini Kepercayaan Mistis Dan Esoteris Bahwa Imajinasi Merupakan Metode Persepsi Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Diberikan Oleh Panca Indra Imajinasi Dapat Dilatih Untuk Memahami Realitas Yang Lebih Tinggi Dari Materialisme Yang Dijajakan Oleh Para Rasul Akal Sehat Dalam Sejarah Konvensional Romantisisme Adalah Sebuah Reaksi Terhadap Abad Ke 18 Yang Sopan Dan Teratur Dalam Sejarah Reasia Kekuatan Iblis Itulah Bukannya Sekadar Kekuatan Bawah Sadar Yang Menyebabkan Reaksi Ini Akar Dari Reaksi Ini Adalah Seksual Pada Juli 1744 John Paul Brockmer Seorang Pembuat Jam Di London Mengkhawatirkan Dan bertanya-tanya Ada apa Gerangan Dalam diri Pemondoknya Emmanuel Swedenborg Seorang Insinyur Sweden Tadinya Sosok Sosok Tampak Tenang Dan Terhormat Yang Menghadiri Kapel Moravia Setempat Setiap Hari Minggu Sekarang Rambutnya Berdiri Kaku Mulutnya Berbusa Dan Ia Mengejar Brockmer Di Jalanan Meracau Dan Tampaknya Mengaku Sebagai Mesias Brockmer Berusaha Membujuknya Menemui Seorang Dokter Tetapi Alih-alih Swedenborg Pergi Ke Kedutaan Besar Sweden Ketika Mereka Tidak Mau Membiarkannya Masuk Ia Berlari Keselokan Terdekat Menelanjangi Dirinya Dan Berguling-guling Di Lumpur Melemparkan Uang Ke Arah Kerumunan Dalam Sebuah Buku Terobosan Baru-baru Ini Buah Dari Bertahun-tahun Penelitian Yang Cermat Marsha Cates Sukard Mengungkapkan Bahwa Swedenborg Telah Bereksperimen Dengan Teknik-teknik Seksual Tertentu Untuk Mencapai Kondisi Ekstrim Kesadaran Yang Berubah Yang Diajarkan Di Kapel Moravia Yang Dari Luar Kelihatannya Terhormat Marsha Cates Sukard Juga Menunjukkan Bahwa William Blake Dibesarkan Di Gereja Ini Dan Bahwa Praktik-praktik Seksual Ini Menginspirasi Puisinya Kita Kita Telah Menyinggung Berbagai Teknik Untuk Menanamkan Kondisi-kondisi Kesadaran Yang Berubah Termasuk Latihan Pernapasan Menari Dan Meditasi Namun Teknik-teknik Seksual Ini Adalah Hal Yang Sulit Rahasia Yang Paling Dijaga Ketat Dalam Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Dengan Demikian Mengikuti Marsa Kate Sukkart Petunjuknya Ada Dalam Berbagai Tahapan Perkembangan Praktik Swedenborg Sebagaimana Yang Tercatat Dalam Jurnalnya Dan Disinggung Dalam Publikasinya Bahkan Selagi Masih Kanak-kanak Swedenborg Telah Bereksperimen Dengan Pengendalian Pernapasan Ia Menyadari Bahwa Jika Menahan Napas Untuk Waktu Yang Lama Ia Mengalami Semacam Trans Ia Juga Menemukan Bahwa Dengan Menyerasikan Menyerasikan Napasnya Dengan Denyut Jantungnya Sendiri Ia Bisa Memperdalam Trans Tersebut Kadang-kadang Aku Merosot Kedalam Keadaan Tidak Sadar Dalam Hal Indra Tubuh Sehingga Nyaris Dalam Keadaan Orang Sekarat Mempertahankan Kehidupan Batinku Tanpa Halangan Menghadirkan Kekuatan Berpikir Dan Pernapasan Yang cukup Untuk Hidup Ketekunan Dalam Teknik Ini Bisa Memberikan Manfaat Besar Bagi Pelakunya Ada Cahaya Sukacita Dan Kegembiraan Tertentu Kecerahan Meneguhkan Yang Bermain Di Sekeliling Alam Pikiran Dan Sejenis Pancaran Misterius Yang Memancar Melalui Semacam Kuil Di Otak Jiwa Terpanggil Untuk Sebuah Komunikasi Yang Lebih Mendalam Dan Telah Kembali Pada Saat Itu Kedalam Masa Kejayaan Kesempurnaan Intelektualnya Pikiran Dalam Korban Api Dari Kayu Bakar Cintanya Merendahkan Semua Pembandingnya Semuanya Kesenangan Jasmani Belaka Swedenborg Tampaknya Sedang Menggambarkan Berbagai Tahapan Kondisi Yang Berubah Dari Sejenis Yang Sudah Kita Ketahui Terlihat Dalam Proses Inisiasi Sebagaimana Telah Dijelaskan Oleh Marsha Gates Penelitian Neurologis Modern Telah Membenarkan Bahwa Meditasi Meningkatkan Kadar Enzim Dehydroipian Drosteron Dan Melatonin Sekresi Yang Dihasilkan Oleh Kelenjar Pinal Dan Hipofisis Yang Bersama-sama Dikatakan Oleh Kaum Okultis Akan Menciptakan Mata Ketiga Pada Usia 15 Tahun Swedenborg Dikirim Untuk Tinggal Bersama Kakak Iparnya Yang Selama 7 Tahun Selanjutnya Akan Menjadi Mentornya Dan Di rumah Barunya Inilah Penelitian Penelitian Swedenborg Sendiri Berubah Sangat Kabalistis Kita Sudah Melihat Bagaimana Dalam Kabala Seperti Dalam Semua Tradisi Esoteris Penciptaan Dipahami Dalam Pengertian Serangkaian Emanasi Sephirot Atau Pelayan Dari Pikiran Kosmis Dalam Kabala Sebagaimana Dalam Mitologi Yunani Dan Romawi Emanasi Emanasi Ini Dianggap Sebagai Laki Laki Dan Perempuan Ensov Pikiran Kosmis Yang Tak Terjangkau Memancarkan Roh Laki Laki Dan Perempuan Dan Roh Ini Terjalin Secara Seksual Sebagai Dorongan Penciptaan Yang Berpusar Ke Bawah Sama Sebagai Gambaran Erotis Dalam Pikiran Menciptakan Sperma Tindakan Imajinasi Kasih Sayang Dari Ensov Menghasilkan Efek Fisik Imajinasi Dan Terutama Imajinasi Yang Dipicu Secara Seksual Oleh Karena Itu Dipandang Sebagai Prinsip Dasar Kreativitas Dalam Catatan Kabalistis Kejatuhan Terjadi Karena Suatu Ketidakseimbangan Yang Terjadi Antara Sefirot Laki-laki Dan Perempuan Dengan Mengimajinasikan Percintaan Yang Seimbang Dan Harmonis Antara Sefirot Tersebut Sang Ahli Membantu Memperbaiki Kesalahan Kosmis Primordial Ini Dalam Pengetahuan Kabalistis Serumbim Yang Melengkungkan Sayap Mereka Di Atas Tabut Perjanjian Kudus Di Dalam Ruang Maha Penciptaan Yang Harmonis Antara Sefirot Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Ketika Kuil Kedua Dijarah Oleh Antiochus Pada 168 Sebelum Masahi Gambaran Gambaran Erotis Ini Diarak Melalui Jalan-Jalan Untuk Mengejek Orang-orang Yahudi Ketika Kuil Tersebut Dihancurkan Pada Tahun 70 Masahi Muncul Kebutuhan Besar Dalam Hati Orang-orang Untuk Membangunnya Kembali Kini Percintaan Antara Sefirot Laki-laki Dan Perempuan Terletak Di Jantung Sebuah Rencana Untuk Memperbaiki Sebuah Kesalahan Historis Swedenborg Juga Menuliskan Metode Pernapasan Berirama Yang Disesuaikan Dengan Denyut Alam Alat Kelamin Jelaslah Bahwa Sewaktu Tinggal Bersama Kak Ipar Ayahnya Ia Mulai Mempraktikan Latihan Pengendalian Pernapasan Bersama Dengan Mengimajinasikan Tubuh Telanjang Manusia Yang Mengerut Secara Erotis Menjadi Bentuk Bentuk Huruf Ibrani Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Ini Diakini Akan Menjadi Emblem Atau Senggel Magic Yang Kuat Teknik Serupa Dalam Memanfaatkan Energi Seksual Dan Menggunakannya Sebagai Kekuatan Untuk Kebaikan Spiritual Digunakan Oleh Beberapa Kelompok Sidut Dewasa Ini Bob Dylan Yang Merupakan Pewaris Dari Tradisi Puitis Blake Telah Mengeksplorasi Beberapa Praktik Ini Unsur Pengendalian Sangat Penting Dalam Praktik Semacam Itu Dan Hal Ini Ditekankan Dalam Tradisi Esoteris Lain Terkait Spiritualitas Yang Bermuatan Seksual Ekspansi Kerajaan Kerajaan Eropa Ke Arah Timur Telah Menyebabkan Rumor Tentang Praktik Tantra Mengalir Kearah Yang Sebaliknya Disiplin Psikologis Diperlukan Untuk Mencapai Gairah Yang Berkepanjangan Hal Ini Pada gilirannya Diperlukan Untuk Mengarahkan Energi Seksual Ke Otak Dan Dengan Demikian Mencapai Suatu Terobosan Kedalam Alam Rohani Suatu Ekstase Yang Visioner Dibanding Ekstase Seksual Yang Sempit Swedenborg Muasai Apa Yang Menurut Semua Catatan Merupakan Teknik Yang Sangat Sulit Dalam Pengendalian Otot Yang Dikenal Oleh Para Ahli Di India Dimana Pada Saat Ejakulasi Sperma Dialihkan Ke Kandung Kemih Dan Oleh Karena Itu Tidak Dikeluarkan Jelas Teknik Yang Berbahaya Salah Satu Alasan Semua Itu Tetap Dirahasiakan Secara Ketat Teknik Tersebut Mengancam Gangguan Saraf Yang Telah Disaksikan Oleh Induk Semang Swedenborg Belum Lagi Kegilaan Dan Kematian Campuran Ganjil Pada Penelitiannya Yang Ditemukan Oleh Swedenborg Saat Menghadiri Gereja Moravia Di New Vetter Land Merupakan Versi Khusus Kristen Atas Rahasia Rahasia Percintaan Pada Saat Itu Orang-orang Moravia Di London Berada Di bawah Kekuasaan Kaun Zizendorf Yang Karismatik Anggota Jemaat Didorong Olehnya Untuk Membayangkan Membau Yang Menyentuh Dalam Imajinasi Luka Di Sisi Tubuh Kristus Luka Ini Dalam Visi Zizendorf Adalah Vagina Yang Manis Dan Lezat Yang Meneteskan Cairan Ajaib Tombak Longinus Harus Ditusukkan Berkali-kali Dan Dengan Penuh Gairah Kedalamnya Zizendorf Menganjurkan Seks Sebagai Suatu Tindakan Yang Sakramental Dan Mendorong Para Pengikutnya Untuk Melihat Emanasi Tuhan Dan Spiritual Dalam Satu Sama Lain Pada Saat Klimaks Sebuah Doa Batin Bersama Pada Saat Ini Mengandung Kekuatan Magic Yang Istimewa Sebagaimana Dijelaskan Swedenborg Pasangan Saling Melihat Di Dalam Pikiran Masing-masing Pasangan Memiliki Yang Lain Dalam Dirinya Sendiri Sehingga Mereka Hidup Bersama Dalam Batin Mereka Dalam Sebuah Trans Yang Visioner Pasangan Mampu Bertemu Berkomunikasi Bahkan Bercinta Bercinta Dalam Wujud Spiritual Mereka Yang Terpisah Pisah Marsa Cage Mencatat Bahwa Orang tua Blake Adalah Anggota Dari Jemaat Ini Dan Bahwa Blake Menyerap Ide-ide Ini Dari Pembacanya Yang Luas Terhadap Swedenborg Ia telah Menunjukkan Bagaimana Orang-orang Zeman Victoria Menghapus Banyak Tamsil Yang Sangat Seksual Dari Lukisan Lukisan Blake Termasuk Lukisan Sepanjang Sepasang Celana Dalam Di Atas Alat Kelamin Meskipun Ada Pemahaman Yang Luas Bahwa Blake Dipengaruhi Oleh Filsafat Esoteris Dari Swedenborg Dan Yang Lainnya Kita Sampai Sekarang Telah Mengabaikan Teknik-teknik Magic Sex Yang Merupakan Dasar Dari Visi Imajinatifnya Blake Mengalami Visi-visi Sejak Usia Dini Pada Usia Empat Tahun Ia Melihat Tuhan Memandang Melalui Jendela Dan Pada Usia Empat Atau Lima Tahun Selagi Berjalan Menyusuri Pedesaan Ia Mengalami Visi Tentang Sebuah Pohon Yang Penuh Malaikat Menghiasi Setiap Cabangnya Seperti Bintang-bintang Namun Tampaknya Belakangan Teknik-teknik Ziziendorf Dan Swedenborg Memberinya Pendekatan Yang Sistematis Dan Kabalistis Terhadap Fenomena Ini Dalam Los Ia Akan Menulis Dibaulah Sang Wanita Menurunkan Tabernakel Indahnya Yang Dimasuki Oleh Sang Lelaki Megah Di Antara Serumbimnya Dan Menjadi Satu Dengannya Membaur Ada Sebuah Tempat Dimana Yang Berlawanan Sama-sama Benar Tempat Ini Bernama Baulah Dalam Romantisisme Kehidupan Batin Individual Akhirnya Meluas Menjadi Suara Suatu Kosmos Yang Luas Akan Berbagai Ketidak Terbatasan Cinta Cinta Adalah Cinta Dari Satu Kosmos Terhadap Kosmos Yang Lain Kendalaman Memanggil Mendalam Dengan Romantisisme Cinta Bergerak Menjadi Sebuah Metode Baru Dan Menjadi Simfonis Signifikansi Historis Dari Hal Ini Adalah Bahwa Meditasi Meditasi Rahasia Dan Praktik Praktik Doa Dari Segelintir Inisiat Menciptakan Suatu Gelombang Perasaan Populer Terhadap Materialisme Cara Baru Dalam Bercinta Dalam Menghidupkan Kembali Penciptaan Kosmos Merupakan Suatu Cara Dalam Mengatakan Bahwa Kebenaran Bukanlah Semata-mata Soal Kekuatan Bahwa Ada Cita-cita Yang Lebih Tinggi Daripada Kemanfaatan Atau Egoisme Yang Tercerahkan Bahwa Jika Mengupayakan Sendiri Kerangka Pikiran Yang Tepat Kita Bisa Mengalami Dunia Yang Penuh Makna Jika Orang-orang Bercinta Sehingga Mereka Menjadi Tercerahkan Dunia Akan Menjadi Dunia Bayang-bayang Ketika Mereka Terbangun Lagi Makna Akan Menetap Di Dunia Seperti Embun Oleh Karena Itu Akar Romantisisme Adalah Seksual Sekaligus Esoteris Penyair Jerman Novalis Membicarakan Tentang Idealisme Magic Kemajikan Ini Idealisme Ini Semangat Vulkanik Ini Menyulap Musik Beethoven Dan Skubord Beethoven Mendapati Dirinya Mendengar Bahasa Musik Yang Baru Merasakan Dan Mengungkapkan Hal-hal Yang Belum Pernah Dirasakan Atau Diungkapkan Sebelumnya Seperti Alexander Yang Agung Ia Menjadi Terobsesi Dengan Upaya Untuk Mengenali Arus Ilahiyah Ini Sumber Dari Kejeniusannya Yang Tak Terbendung Membaca Dan Membaca Lagi Tekst-tekst Esoteris Mesir Dan India Baginya Sonata Dalam D minor Dan Apasionata Karyanya Setara Dengan The Tempest Karya Shakespeare Pengungkapan Yang Paling Eksplisit Atas Gagasan Gagasan Okultismenya Di Perancis Martinis Carlos Nodier Telah Menuliskan Tentang Konspirasi Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Di Dalam Pasukan Napoleon Untuk Menjatuhkan Sosok Besar Tersebut Kemudian Nodier Mengenalkan Kaum Muda Romantik Perancis Termasuk Victor Hugo Honore De Balzac Dumas JR De Lacroix Dan Gerard De Nerval Pada Filsafat Esoteris Owen Barfield Menulis Bahwa Selalu Ada Arus Besar Ide-ide Platonis Arus Makna Yang Hidup Yang Dari Waktu Kewaktu Dapat Dilihat Oleh Para Cendekiawan Besar Seperti Shakespeare Dan Keats Keats Menyebut Kemampuan Untuk Melakukan Hal Ini Kemampuan Negatif Yang Menurutnya Muncul Ketika Seseorang Mampu Berada Dalam Ketidakpastian Misteri Dan Keraguan Tanpa Pencarian Temperamental Apapun Terhadap Fakta Dan Alasan Dengan Kata Lain Ia Sedang Menerapkan Kedalam Puisi Penundaan Disengaja Yang Sama Dalam Memaksakan Suatu Pola Dan Penantian Yang Sama Untuk Munculnya Suatu Pola Kaya Yang Pernah Dianjurkan Oleh Francis Bekon Dalam Ranah Ilmiah Susunlah Lingkaran Di Sekelilingnya Tiga Kali Atau Karena Dengan Madu Ia Telah Makan Atau Dan Minum Susu Dari Surga Samuel Taylor Kolar Rigue Menghadirkan Suatu Aura Supernatural Ia Benar-benar Mendalami Pemikiran Buehme Maupun Swedenborg Namun Temannya William Wordsworth Lah Yang Menuliskan Ungkapan Paling Murni Paling Sederhana Dan Langsung Atas Perasaan Yang Ada Di Dalam Jantung Idealisme Tersebut Sebagai Sebuah Filsafat Kehidupan Ketika Wordsworth Menuliskan Bahwa Ia Merasakan Suatu Kehadiran Yang Mengganggu Dengan Sukacita Garis Miring Akan Pemikiran Yang Tinggi Suatu Perasaan Yang Luhur Garis Miring Atas Sesuatu Yang Jauh Lebih Membaur Garis Miring Yang Kediamannya Adalah Cahaya Matahari Terbenam Garis Miring Dan Lautan Di Sekeliling Dan Udara Yang Hidup Garis Miring Dan Langit Biru Dan Dalam Pikiran Manusia Garis Miring Sebuah Gerak Dan Sebuah Jiwa Yang Mendorong Garis Miring Semua Hal Yang Berpikir Semua Objek Dari Semua Pemikiran Garis Miring Dan Bergulir Melalui Segala Sesuatu Ia Sedang Menuliskan Tentang Bagaimana Rasanya Menjadi Seorang Idealis Dan Dalam Suatu Cara Yang Tetap Terasa Cukup Modern Bahkan Orang Orang Yang Pada Suatu Tingkat Kesadaran Akan Menyangkal Keberadaan Realitas Lebih Tinggi Yang Disinggung Oleh Wordsworth Disini Mengenali Sesuatu Dalam Puisi Line Written Above Tintern Abbey Ini Sesuatu Di suatu Tempat Di Dalam Mereka Berteriak Ingin Dikenali Atau Ia Akan Benar-benar Tidak Bermakna Bagi Mereka Pada Masa Wordsworth Sedang Menulis Orang-orang Tidak Harus Berjuang Untuk Mengenali Perasaan Perasaan Seperti Itu Goethe Baron Dan Beethoven Memimpin Suatu Gerakan Populer Besar Jadi Mengapa Semua Itu Gagal Mengapa Dorongan Untuk Kebebasan Ini Berujung Pada Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Memahami Akar Dari Bencana Ini Kita Perlu Melacak Infiltrasi Terhadap Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Oleh Para Pendukung Materialisme Sevalir Ramsey Secara Khusus Telah Melarang Diskusi Politik Di Logi Yang Didirikannya Pada 1730 Padahal Freemasonry Punya Pengaruh Terhadap Para Pemimpin Politik Eropa Bagi Siapa Saja Yang Menginginkan Pengaruh Politik Itu Pastinya Menjadi Sebuah Godaan Bab 26 Illuminati Dan Kebangkitan Irrasionalitas Illuminati Dan Pertempuran Untuk Jiwa Freemasonry Akar Gaid Revolusi Perancis Bintang Napoleon Okultisme Dan Kebangkitan Novel Kisah Illuminati Merupakan Salah Satu Episode Yang Lebih Suram Dalam Sejarah Rahasia Dan Telah Menghitamkan Reputasi Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Sejak Saat Itu Pada 1776 Seorang Profesor Hukum Asal Befaria Adam Weishaupt Mendirikan Sebuah Organisasi Bernama Illuminati Dengan Merekrut Saudara-saudara Pertama Dari Kalangan Murid-muridnya Sendiri Seperti Yesuit Persaudaraan Illuminati Dijalankan Dengan Cara-cara Militer Para Anggota Diminta Untuk Menyerahkan Penilaian Dan Kehendak Individu Seperti Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Sebelumnya Illuminati Buatan Weishaupt Berjanji Akan Mengungkapkan Suatu Kebijaksanaan Kuno Rahasia-rahasia Yang Lebih Tinggi Dan Lebih Kuat Dijanjikan Kepada Mereka Yang Terus Mendagi Tangga Inisiasi Para Inisiat Bekerja Dalam Sel-sel Kecil Pengetahuan Dibagi Di antara Sel-sel Berdasarkan Apa Yang disebut Oleh Dinas Keamanan Modern Sebagai Kebutuhan Untuk Mengetahui Begitu Berbahayanya Pengetahuan Yang baru Ditemukan Kembali Ini Weishaupt Bergabung Dengan Freemason Pada 1777 Dan Segera Banyak Anggota Illuminati Mengikutinya Menginfiltrasi Loji-loji Dengan Cepat Mereka Menduduki Posisi-posisi Senior Kemudian Pada 1785 Seorang Pria Bernama Jacob Lanz Yang Sedang Berpergian Ke Silesia Tersambar Petir Ketika Ia Dibaringkan Di Kapel Terdekat Otoritas Bavaria Menemukan Dokumen-dokumen Pada Jenazah Tersebut Yang Mengungkapkan Rencana Rahasia Illuminati Dari Dokumen-dokumen Ini Banyak Diantaranya Tulisan Tangan Wishaupt Sendiri Dan Bersama Dokumen Lain Yang Disita Dalam Penggerbekan Di Seantero Negeri Sebuah Gambaran Yang Selengkapnya Tersusun Tulisan-tulisan Sitaan Tersebut Mengungkapkan Bahwa Kebijaksanaan Kuno Dan Kekuatan Supernatural Rahasia Yang Diajarkan Dalam Illuminati Selalu Merupakan Isapan Jempol Belaka Dan Sebuah Penipuan Seorang Calon Berkembang Melalui Tingkat Demi Tingkat Hanya Untuk Menemukan Bahwa Unsur-unsur Spiritual Dalam Ajaran Tersebut Rekayasa Belaka Spiritualitas Dicemoh Diludahi Ajaran Yesus Kristus Dikatakan Sebenarnya Pada Intinya Murni Politik Dengan Menyerukan Penghapusan Semua Kepemilikan Lembaga Perkawinan Dan Semua Ikatan Kekeluargaan Semua Agama Tujuan Westhouse Dan Rekan-rekannya Sesama Konspirator Adalah Mendirikan Sebuah Masyarakat Yang Berjalan Di Atas Landasan Yang Murni Materialistis Sebuah Masyarakat Baru Yang Revolusioner Dan Tempat Dimana Mereka Akan Menguji Teori Mereka Telah Memutuskan Adalah Perancis Pada Akhirnya Dibisikkan Di Telinga Sang Kandidat Bahwa Rahasia Utama Adalah Tidak Ada Rahasia Sama Sekali Dengan Cara Ini Ia Diperkenalkan Kedalam Suatu Filsafat Nihilistis Dan Anarkis Yang Memikat Naluri Terburuk Sang Kandidat Westhouse Dengan Gembira Mengharapkan Datangnya Peradaban Yang Hancur Dan Tercera Berai Bukan Demi Membebaskan Orang-orang Melainkan Demi Kesenangan Dalam Memaksakan Kehendaknya Kepada Orang-orang Lain Tulisan Westhouse Mengungkapkan Sejauh Mana Sinismenya Dalam Kerahasiaan Terdapat Sebagian Besar Kekuatan Kita Untuk Untuk Alasan Alasan Inilah Kita Harus Menyembunyikan Diri Kita Sendiri Dengan Nama Perkumpulan Yang Lain Logi-logi Yang Berada Di Bawah Freemasonry Adalah Jubah Paling Sesuai Untuk Tujuan Mulia Kita Carilah Perkumpulan Kau Muda Demikian Sarannya Kepada Salah Seorang Rekannya Sesama Konspirator Awasi Mereka Dan Jika Salah Satu Dari Mereka Membuatmu Senang Kuasai Ia Apakah Kau Cukup Menyadari Apa Arti Berkuasa Berkuasa Dalam Suatu Perkumpulan Rahasia Tidak Hanya Atas Populasi Yang Lebih Penting Tetapi Atas Orang-orang Terbaik Atas Orang-orang Dari Semua Ras Bangsa Dan Agama Berkuasa Tanpa Kekuatan Eksternal Tujuan Akhir Dari Perkumpulan Kita Tidak Lain Hanyalah Merebut Kekuasaan Dan Kekayaan Dan Meraih Kekuasaan Dunia Setelah Ditemukannya Tulisan-tulisan Ini Ordo Tersebut Mengalami Penindasan Tetapi Sudah Terlambat Pada 1789 Sudah Ada Sekitar 300 Logi Di Perancis Termasuk 65 Logi Di Paris Menurut Beberapa Freemason Perancis Hari ini Ada Lebih Dari 70.000 Freemason Di Perancis Rencana Awalnya Adalah Mengisi Orang-orang Dengan Harapan Dan Kehendak Untuk Perubahan Tetapi Logi-logi Telah Disusupi Sedemikian Rupa Sehingga Dikatakan Bahwa Program Yang Dijalankan Oleh Majelis Konstitusi Perancis Pada 1789 Telah Disusun Oleh Illuminati Jerman Pada 1776 Danton Des Moulins Mirabeau Marat Robespierre Guilotin Dan Para Pemimpin Lainnya Telah Di Illuminatikan Ketika Raja Lamban Dalam Menyepakati Reformasi Lebih Lanjut Des Moulins Menyerukan Sebuah Pemberontakan Bersenjata Kemudian Pada Juni 1789 Lawis 16 Mencoba Membubarkan Majelis Dan Memanggil Pasukannya Ke Versailles Desersi Masal pun Terjadilah Pada 14 Juli Masa Yang Marah Menyerbu Bastille Lawis 16 Menghadapi Guilotin Pada Januari 1793 Ketika Berusaha Berbicara Kepada Orang Banyak Ia Ia langsung Disela Oleh Gemuruh Suara Genderang Ia terdengar Berkata Rakyat Perancis Aku Tidak Bersalah Aku Memaafkan Mereka Yang Bertanggung Jawab Atas Kematian Ku Aku Berdoa Kepada Tuhan Agar Darah Yang Tumpah Disini Tidak Tidak Akan Pernah Menimpa Perancis Atau Kalian Rakyatku Yang Malang Bahwa Hal ini Harus Terjadi Di Jantung Bangsa Yang Paling Beradab Di Bumi Membuka Pintu Bagi Hal Yang Tak Terpikirkan Konon Dalam Keributan Yang Terjadi Setelahnya Seorang Pria Melompat Ke Atas Perancah Dan Berteriak Jaquis Demoloy Dan Damu Terbalaskan Bila Ini Benar Sentimennya Sangat Kontras Dengan Rahmat Dan Kemurahan Hati Sang Raja Dalam Anarki Yang Terjadi Setelahnya Perancis Terancam Dari Dalam Dan Dari Luar Para Pemimpin Logi-logi Freemasonik Mengambil Alih Tak Lama Kemudian Banyak Anggota Mereka Dituduh Sebagai Pengkhianat Revolusi Dan Dimulailah Masa Teror Ada Perkiraan Yang Berbeda Perihal Jumlah Yang Dieksekusi Kekuatan Pendorongnya Adalah Pria Paling Berprinsip Pengacara Yang Keras Dan Tidak Dapat Disuap Maximilian Robespierre Sebagai Kepala Komisi Keamanan Publik Dan Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Departemen Kepolisian Ia Mengirim Ratusan Orang Ke Guilotine Tiap Hari Total Hingga Sekitar 2750 Eksekusi Dari Jumlah Tersebut Hanya 650 Orang Merupakan Kalangan Bangsawan Sisanya Para Pekerja Biasa Robespierre Bahkan Mengeksekusi Danton Saturnus Sedang Melahap Anak-anaknya Sendiri Bagaimana Hal ini Bisa Terjadi Bagaimana Mungkin Pria Paling Tercerahkan Dan Masuk Akal Membenarkan Pertumpahan Darah Ini Dalam Filsafat Idealistis Tujuan Tidak Pernah Menghalalkan Cara Dengan Seperti Yang Sudah Kita Lihat Motif Memengaruhi Hasil Betapapun Tersembunyinya Motif Itu Kemungkinannya Robespierre Menumpahkan Darah Sebagai Sebuah Tugas Yang Suram Demi Melindungi Hak-hak Warga Negara Dan Harta Benda Mereka Dari Sudut Pandang Rasional Ia Melakukan Apa Yang Harus Ia Lakukan Demi Kebaikan Bersama Akan Tetapi Dalam Kasus Robespierre Kerinduan Untuk Menjadi Benar-benar Masuk Akal Ini Tampaknya Telah Membuatnya Gila Pada 8 Juli 1794 Sebuah Upacara Aneh Berlangsung Di depan Lawfrey Para Anggota Konvensi Nasional Duduk Di Sebuah Amfiteater Darurat Yang Luas Masing-Masing Menggenggam Setangkai Gandum Untuk Melambangkan Dewi Isis Di hadapan Mereka Terdapat Sebuah Altar Tempat Robespierre Berdiri Terbungkus Mantel Biru Muda Rambutnya Berbubuk Putih Ia berkata Seluruh Alam Semesta Berkumpul Di sini Lalu Dengan Menyeru Kepada Yang Maha Tinggi Ia Memulai Sebuah Pidato Yang Berlangsung Beberapa Jam Dan Berakhir Dengan Besok Saat Kita Kembali Bekerja Kita Akan Kembali Melawan Kejahatan Dan Para Tiran Kalaupun Para Anggota Konvensi Tersebut Tadinya Berharap Ia Akan Mengakhiri Pertumpahan Darah Mereka Kini Tahu Mereka Akan Kecewa Lalu Ia Naik Ke Sebuah Patung Berbungkus Dan Membakar Kain Pembungkusnya Menyingkapnya Patung Batu Sesosok Dewi Pengaturan Tersebut Telah Dirancang Sedemikian Rupa Oleh Freemason Illuminati Jin 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 Jakus David Sehingga Dewi Tersebut Sophia Akan Terlihat Muncul Dari Kobaran Api Seperti Poenik Penyair Gerard Di Nerfal Belakangan Akan Menyatakan Bahwa Sophia Mewakili Isis Namun Roh Yang Berkuasa Pada Zaman Itu Bukanlah Isis Yang Bila Penutupnya Terbuka Akan Menuntut Kealam Rohani Bukan Pula Ibu Pertiwi Dewi Lembut Dan Pemelihara Dari Dimensi Nabati Alam Semesta Melainkan Ibu Pertiwi Dengan Gigi Dan Cakar Merah Robes Pire Dituduh Berusaha Membuat Dirinya Dinyatakan Sebagai Dewa Oleh Nabi Tua Perempuan Bernama Katerine Teot Kejijikan Terhadap Pertumpahan Darah Tanpa Henti Tersebut Mencapai Puncaknya Dan Sekelompok Orang pun Mengepung Hotel De Ville Robes Pire Akhirnya Terpojok Ia Mencoba Menembak Dirinya Sendiri Tetapi Hanya Berhasil Meledakkan Separuh Rahangnya Ketika Ia Menghadap Guilotine Masih Memakai Kostum Biru Mudanya Ia Berusaha Mengecam Banyak Orang Yang berkumpul Di sana Tetapi Hanya Bisa Mengeluarkan Jeritan Terceki Napoleon Terkenal Mengikuti Bintang Keberuntungannya Hal ini Dianggap Sebagai Cara Yang Puitis Dalam Mengatakan Bahwa Ia Ditakdirkan Untuk Hal-hal Yang Besar Goethe Berkata Tentangnya Daemon Seharusnya Menuntun Kita Setiap Hari Dan Memberitahu Kita Apa Yang Harus Dilakukan Pada Setiap Kesempatan Namun Roh Yang Baik Itu Meninggalkan Kita Dalam Kesulitan Dan Kita Meraba-raba Dalam Kegelapan Napoleon Orangnya Selalu Tercerahkan Selalu Jernih Dan Memutuskan Serta Memberkati Setiap Jamnya Dengan Energi Yang Cukup Untuk Melaksanakan Apapun Yang Dianggapnya Perlu Hidupnya Adalah Langkah Dari Seorang Manusia Setengah Dewa Dari Pertempuran Demi Pertempuran Dan Dari Kemenangan Demi Kemenangan Bisa Dikatakan Ia Berada Dalam Pencerahan Terus Menerus Pada Tahun Tahun Kemudian Pencerahan Ini Tampaknya Telah Meninggalkannya Juga Nasib Dan Bintang Keberuntungannya Bagaimana Mungkin Napoleon Tidak Memiliki Kesadaran Akan Takdir Ia Berhasil Dalam Segala Hal Yang Ia Tekadkan Tampaknya Mampu Membengkokkan Seluruh Dunia Sesuai Keinginan Bagi Dirinya Sendiri Dan Banyak Orang Sejamannya Dialah Alexander Agung Dari Dunia Modern Yang Menyatukan Timur Dan Barat Dengan Penaklukannya Tentara Perancis Bergerak Memasuki Mesir Itu Bukanlah Sebuah Ekspedisi Yang Penuh Kemenangan Tetapi Penting Bagi Napoleon Dari sudut Pandang Pribadi Menurut Fausel Kepala Polisi Rahasia Perancis Napoleon Mengadakan Pertemuan Dengan Seorang Pria Yang Konon Adalah Estee Germain Di Dalam Piramida Besar Pastinya Tampak Seperti Itu Karena Napoleon Memilih Esoteris Esoterisis Dan Astrolog Febre De Olivet Sebagai Salah Satu Penasihatnya Dan Juga Mengatur Agar Ia Menghabiskan Malam Sendirian Di Piramida Besar Apakah Napoleon Bertemu Estee Germain Dalam Mujud Manusia Atau Roh Napoleon Memerintahkan Pembuatan Katalog Barang-barang Antik Mesir Description D.I. Egypt Katalog Itu Didedikasikan Untuk Napoleon E. Grand Mengundang Perbandingan Dengan Alexander Agung Ia Digambarkan Di Bagian Depan Katalog Sebagai Sol Infectus Dewa Matahari Kekaisarannya Akan Meluas Hingga Mencakup Tidak Hanya Italia Dan Mesir Tetapi Jerman Austria Dan Spanyol Tidak Ada Kaisar Yang Telah Dimahkotai Oleh Paus Sejak Karl Magni Tetapi Pada 1804 Napoleon Memerintahkan Agar Mahkota Dan Tongkat Kebesaran Karl Magni Dibawa Kehadapannya Dan Setelah Memaksa Paus Pius VII Untuk Hadir Napoleon Secara Simbolis Menyambar Mahkota Itu Dari Tangannya Dan Memahkotai Dirinya Sendiri Sebagai Kaisar Napoleon Memperkerjakan Sekelompok Cendekiawan Hingga Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Isis Adalah Dewi Kuno Paris Dan Kemudian Memutuskan Bahwa Dewi Itu Dan Bintangnya Harus Dimasukkan Kedalam Lambang Kebesaran Paris Di ARC De Triumpe Giuseppini Dilukiskan Berlutut Di Kakinya Membawa Daun Salam Isis Kita Bisa Menyimpulkan Dari Hal Ini Bahwa Napoleon Tidak Menyamakan Dirinya Dengan Sirius Ia Mengikutinya Sebagaimana Orion Mengikuti Sirius Dilangi Dalam Upacara Inisiasi Free Masonis Tertentu Para Kandidat Terlahir Kembali Sebagaimana Osiris Terlahir Kembali Menatap Sebuah Bintang Bersegi Lima Yang Mewakili Isis Osiris Atau Orion Sang Pemburu Adalah Dorongan Maskulin Terhadap Kekuasaan Tindakan Dan Pemenuhan Yang Memburu Isis Penjaga Gerbang Misteri Kehidupan Inilah Bagaimana Napoleon Memandang Giuseppini Yang Lahir Dari Sebuah Keluarga Yang Sepenuhnya Mendalami Freemasonry Esoteris Dan Gadis itu Sendiri Sudah Menjadi Seorang Freemason Ketika Ia Bertemu Dengannya Napoleon Bisa Menaklukkan Daratan Eropa Tetapi Ia Tidak Pernah Bisa Menaklukkan Giuseppini Yang Cantik Jelita Ia Merindukannya Sebagaimana Dante Merindukan Beatrice Dan Kerinduan Membuatnya Bercita-cita Lebih Tinggi Osiris Dan Isis Juga Tentu Saja Berkaitan Dengan Matahari Dan Bulan Dan Di Satu Sisi Seperti Yang Sudah Kita Lihat Ini Ada Hubungannya Dengan Pengaturan Kosmos Terhadap Dirinya Sendiri Untuk Memungkinkan Pemikiran Manusia Di Mesir Kuno Terbitnya Sirius Yang Bersamaan Dengan Matahari Pada Pertengahan Juni Menandai Pasang Sungai Nil Dalam Beberapa Tradisi Esoteris Sirius Adalah Matahari Pusat Alam Semesta Yang Di Sekelilingnya Matahari Kita Berputar Hubungan Kompleks Pemikiran Esoteris Ini Dipadukan Dengan Cintanya Kepada Giuseppini Memberitahukan Kesadaran Akan Takdir Dalam Diri Napoleon Akan Tetapi Pada 1813 Kekuatan Yang Membimbing Dan Menguatkan Napoleon Meninggalkannya Sebagaimana Mereka Selalu Meninggalkan Semua Orang Dengan Cukup Tiba-tiba Dan Sebagaimana Dijelaskan Oleh Goethe Kekuatan Reaksi Bergegas Masuk Dari Semua Penjuru Untuk Menghancurkannya Kita Melihat Proses Yang Sama Dalam Kehidupan Para Seniman Mereka Berusaha Keras Untuk Menemukan Suara Mereka Mencapai Suatu Periode Ilham Yang Di Dalamnya Tidak Mungkin Memberikan Sapuan Kuas Yang Salah Barangkali Mengarahkan Seni Ke Sebuah Era Baru Kemudian Roh Itu Tiba-tiba Pergi Dan Mereka Tidak Bisa Merebutnya Lagi Sekeras Apapun Mereka Berusaha Sepanjang Sejarah Ini Kita Telah Berkali-kali Menyebutkan Serangkaian Pengalaman Yang Harus Dilalui Seorang Kandidat Untuk Mencapai Inisiasi Tingkat Tinggi Termasuk Pengalaman Kamaloka Dimana Jiwa Dan Roh Yang Masih Bersatu Diserang Oleh Iblis Sekarang Saatnya Membahas Gagasan Yang Diajarkan Dalam Aliran Esoteris Bahwa Seluruh Umat Manusia Akan Menjalani Sesuatu Yang Mirip Sebuah Inisiasi Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Sedang Mempersiapkan Peristiwa Ini Membantu Umat Manusia Mengembangkan Kesadaran Akan Diri Sendiri Dan Sifat Lain Yang Akan Diperlukan Selama Menjalani Cobaan Tersebut Dalam Dekade Pertengahan Abad Ke 18 Free Masonry Menyebar Ke Austria Spanyol India Italia Sweden Jerman Polandia Rusia Denmark Norwegia Dan China Pada Abad Ke 19 Mengikuti Jejak Saudara-saudara Di Amerika Dan Perancis Free Masonry Menginspirasi Revolusi-revolusi Republikan Di Seluruh Dunia Madame Blavatsky Menuliskan Bahwa Di Kalangan Karbonari Pendahulu Dan Pelopor Revolusioner Garibaldi Ada Lebih Dari Satu Free Mason Yang Sangat Berpengalaman Dalam Ilmu Okultisme Dan Rosikrusianisme Garibaldi Sendiri Adalah Free Freemason Tingkat 33 Dan Grandmaster Freemasonry Italia Di Hongaria Lois Kosut Dan Di Amerika Selatan Simon Bolivar Francisco De Miranda Venus Tiano Caranja Benito Juarez Dan Fidel Castro Semuanya Berjuang Demi Kebebasan Hari ini Di Amerika Serikat Ada Sekitar 13.000 Loji Dan Pada 2001 Diperkirakan Ada Sekitar 7 Juta Freemason Di Seluruh Dunia Kita Telah Melihat Bagaimana Yesus Kristus Menanam Benih Kehidupan Batin Bagaimana Kehidupan Batin Ini Meluas Dan Disebarkan Oleh Shakespeare Dan Cervantes Pada Abad Ke 18 Dan Terutama Abad Ke 19 Para Inisiat Novelis Besar Menciptakan Kesadaran Yang Kita Semua Nikmati Hari Ini Bahwa Dunia Batin Ini Memiliki Sejarah Tersendiri Sebuah Narasi Bermakna Puncak Puncak Dan Lebih Dan Lembah Lembahnya Pembalikan Pembalikan Keberuntungan Dan Dilema Dilema Dilemanya Titik Titik Baliknya Ketika Keputusan Keputusan Yang Mengubah Kehidupan Dapat Dilakukan Para Novelis Besar Pada Masa Itu Kita Memikirkan Bronte Bersaudara Dickens Juga Penuh Dengan Suatu Kesadaran Bahwa Sama Seperti Kesadaran Manusia Dipahami Dalam Pemikiran Esoteris Telah Berevolusi Sepanjang Sejarah Begitu Juga Kesadaran Berkembang Dalam Kehidupan Individual Manusia John Komenius Tumbuh Di Praha Era Rudolf II Tempat Ia menghadiri Penobatan Sang Raja Musim Dingin Ia dikenal Dengan John Valentin Andrei Di Heidelberg Dan Kemudian Diundang Oleh Temannya Okultis Samuel Hartley Agar Bergabung Dengannya Di London Untuk Membantu Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Reformasi Pendidikannya Komenius Akan Memperkenalkan Kedalam Arus Utama Sejarah Sebuah Gagasan Bahwa Pada Masa Kecil Kita Mengalami Kondisi Pikiran Yang Sangat Berbeda Dari Kondisi Yang Kita Kembangkan Pada Masa Dewasa Kita Melihat Pengaruh Komenius Dalam Misalnya Jane Eire Dan David Comperfield Dan Kita Harus Menyadari Bahwa Hal itu Sangat Baru Pada Masa Itu Akan Tetapi Ranah Pemikiran Esoteris Yang Akan Memiliki Efek Terbesar Terhadap Novel Adalah Ranah Hukum-hukum Yang Lebih Dalam Novel Memberikan Wadah Bagi Para Novelis Yang Mendalami Filsafat Esoteris Untuk Menunjukkan Pengaruh Dari Hukum-hukum Ini Dalam Kehidupan Individual Manusia Tibalah Waktu Untuk Mulai Memahami Konsep Yang Sulit Dipahami Ini Yang Terletak Tepat Di Pusat Pandangan Esoteris Terhadap Kosmos Dan Sejarahnya Kita Telah Melihat Bagaimana Elia Bekerja Di Balik Layar Sejarah Telah Membantu Memunculkan Suatu Pemisahan Dalam Kesadaran Antara Kesadaran Bekonian Yang Objektif Dan Kesadaran Sekespirian Yang Subjektif Kita Juga Telah Melihat Bagaimana Memandang Dunia Subjektif Mungkin Membuat Hukum-hukum Fisika Menjadi Terfokus Akan Tetapi Bagaimana Dengan Pengalaman Subjektif Bagaimana Dengan Struktur Pengalaman Itu Sendiri Pada Akhirnya Ilmu Psikologi Akan Muncul Namun Psikologi Akan Membuat Asumsi Yang Materialistis Bahwa Materi Memengaruhi Pikiran Tidak Pernah Sebaliknya Dengan Demikian Psikologi Menutup Mata Terhadap Suatu Bagian Universal Dari Pengalaman Manusia Pengalaman Atas Makna Kita Sudah Membahas Bagaimana Rosy Krusian Mulai Merumuskan Hukum-hukum Sesuai Pemikiran Esoteris Oriental Tentang Jalan Tak Bernama Hukum-hukum Yang berkaitan Erat Dengan Gagasan Tentang Kesejahteraan Manusia Di Timur Ada Sebuah Tradisi Luhur Dalam Menelusuri Berlakunya Yang Dan Lawannya Yin Tetapi Di Barat Hal ini Tetap Merupakan Suatu Unsur Elusif Yang Terselip Di antara Ilmu-ilmu Fisika Dan Psikologi Yang Muncul Kalaupun Hukum-hukum Yang Mengatur Unsur-unsur Elusif Ini Sulit Untuk Dipikirkan Secara Abstrak Akan Jauh Lebih Mudah Bila Melihat Hukum-hukum Itu Berlaku Beberapa Novelis Besar Abad Ke-19 Menulis Secara Eksplisit Novel-novel Okultisme Selain A Christemus Carroll Karya Dickens Woodring Haig Karya Emily Bronte Menunjukkan Sesuatu Roh Yang Mengejar Kekasihnya Dari Alam Kubur Lifting The Veil Karya Giorgio Elliott Buah Dari Penelitiannya Yang Bersemangat Terhadap Okultisme Dilarang Oleh Penerbitnya Kemudian Seperti yang Akan Segera Kita Lihat Ada Juga Dostoy Sky Akan Tetapi Selain Okultisme Yang Terang-terangan Ini Pengaruh Yang Lebih Luas Lagi Tersirat Dalam Jauh Lebih Banyak Lagi Karya Fiksi Sebuah Visi Besar Akan Berlakunya Hukum-hukum Yang Lebih Dalam Pada Kehidupan Individual Pola-pola Rumit Dan Irasional Yang Tidak Mungkin Terjadi Jika Ilmu Menjelaskan Segala Sesuatu Yang Ada Di Alam Semesta Dapat 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 Ditemukan Dalam Novel Novel Besar Terbaik Jane Eyrie Black House Moby Dick Middle March War and Peace Mengangkat Cermin Bagi Kehidupan Kita Dan Menunjukkan Pola-pola Keteraturan Dan Makna Signifikan Yang Merupakan Pengalaman Universal Kita Bahkan Ketika Sains Menyuruh Kita Untuk Tidak Percaya Bukti-bukti Di depan Mata Hati Dan Pikiran Kita Di Satu Sisi Novel Sepenuhnya Berisi Tentang Egoisme Sebuah Novel Selalu Melibatkan Pandangan Dunia Dari Sudut Pandang Orang Lain Oleh Karena Itu Membaca Sebuah Novel Sama Saja Mengurangi Egoisme Juga Kegagalan Kegagalan Dari Karakter Karakter Dalam Novel Sangat Sering Berhubungan Dengan Egoisme Baik Dalam Hal Kepentingan Pribadi Atau Lebih Khusus Lagi Kegagalan Untuk Berempati Akan Tetapi Andil Yang Lebih Besar Dari Novel Terhadap Kesadaran Diri Manusia Adalah Seperti Yang Baru Saja Kita Nyatakan Pembentukan Kesadaran Akan Suatu Narasi Batin Kesadaran Bahwa Kehidupan Individual Bila Dipandang Dari Dalam Memiliki Suatu Bentuk Yang Bermakna Sebuah Cerita Dasar Dari Gagasan Gagasan Tentang Bentuk Dan Makna Ini Adalah Keyakinan Tentang Bagaimana Kehidupan Orang Orang Terbentuk Karena Mereka Sedang Diuji Labirin Yang Terus Berubah Bentuk Apa Yang Membentuk Kehidupan Di Dalam Novel Adalah Sifat Paradoksal Kehidupan Fakta Bahwa Kehidupan Tidak Berjalan Mulus Dan Dapat Diprediksi Fakta Bahwa Penampilan Itu Menipu Dan Bahwa Nasib Itu Bisa Berbalik Arah Disinilah Gagasan Tentang Makna Kehidupan Dan Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Muncul Bersamaan Jika Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Ini Benar Benar Ada Dan Bersifat Universal Serta Sangat Penting Dan Kuat Jika Sejarah Benar Benar Berputar Di Atasnya Tidak Barangkali Menghirankan Jika Tidak Semakin Menyadarinya Bahkan Tidakkah Aneh Jika Kita Dibarat Justru Tampaknya Tidak Punya Nama Untuknya Ini Mengejutkan Paling Tidak Karena Jika Hukum Hukum Ini Berlaku Ketika Kebahagiaan Manusia Sedang Dipertaruhkan Seharusnya Terjadi Bahwa Mereka Mungkin Sangat Berguna Bila Menyangkut Harapan Kita Dalam Menjalani Kehidupan Yang Bahagia Tentu Saja Seperangkat Aturan Paling Lazim Untuk Meraih Kehidupan Yang Bahagia Adalah Kebijaksanaan Membumi Yang Terkandung Dalam Peribahasa Dan Nasihat Peringatan Akal Sehat Yang Secara Tradisional Disampaikan Kepada Anak Anak Akan Tetapi Ada Satu Perbedaan Bahwa Baik Pribahasa Maupun Nasihat Peringatan Yang Diberikan Kepada Anak Anak Hanya Menyampaikan Hal-hal Dasar Bagaimana Menghindari Bahwa Fisik Dan Memenuhi Kebutuhan Sederhana Sedangkan Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Berkaitan Dengan Gagasan Yang Lebih Besar Tentang Takdir Kebaikan Dan Kejahatan Seperti Yang Akan Kita Lihat Mereka Menasihati Kita Dalam Memuaskan Keinginan Akan Tingkat Kebahagiaan Yang Tertinggi Dan Paling Tak Terlukiskan Kebutuhan Terdalam Kita Akan Pemenuhan Dan Makna Bandingkan Saran Pepatah Untuk Melihat Sebelum Kau Melompat Dengan Anjuran Yang Terkandung Dalam Perumpamaan Sesat Singkat Ini Yang Ditulis Dalam Semangat Proto Surrealis Guillaume Apollineire Oleh Christopher Logui Datanglah Ketepi Katanya Mereka Berkata Kami Takut Datanglah Ketepi Katanya Mereka Datang Ia Mendorong Mereka Mereka Terbang Terinspirasi Oleh Ajaran-ajaran Perkumpulan Rahasia Kaum Surrealis Ingin Menghencurkan Cara Berpikir Yang Sudah Berurat Akar Menghencurkan Materialisme Ilmiah Salah Satu Cara Mereka Melakukan Hal Ini Adalah Dengan Mempromosikan Tindakan Irrasional Dalam Hal Ini Logui Mengatakan Bahwa Jika Anda Bertindak Irrasional Anda Akan Dibalas Oleh Kekuatan Irrasional Dari Alam Semesta Jika Apa Yang Dikatakan Logui Benar Inilah Salah Satu Hukum Yang Lebih Dalam Dari Alam Semesta Sebuah Hukum Sebab Akibat Yang Berada Di Luar Hukum Probabilitas Kaum Surrealis Tidak Biasanya Terbuka Tentang Filsafat Irrasional Mereka Dan Akarnya Dalam Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Tetapi Filosofi Irrasional Yang Sama Ini Juga Tersirat Dalam Budaya Yang Jauh Lebih Arus Utama Misalnya It's Wonderful Life Sebuah Film Lama Yang Dipermukakan Tampaknya Sederhana Dan Menghibur Bersama Dengan Nenek Moyang Sastranya A Christy Mascarol Dan Oleh Carlos Dickens Dijiwai Dengan Filosofi Perkumpulan Rahasia Tempat Ia Menjadi Seorang Inisiat Sikroge Ditemui Oleh Hantu-hantu Yang Memberinya Visi-visi Yang Menunjukkan Bagaimana Perlakunya Telah Menyebabkan Penderitaan Besar Bersama Dengan Sebuah Visi Tentang Apa Yang Akan Terjadi Jika Ia Terus Melakukan Hal Yang Sama Georgia Ballet Karakter Yang Diperankan Oleh James Stewart Dalam It's a Wonderful Life Percaya Hidupnya Telah Gagal Total Dan Ia Akan Bunuh Diri Sewaktu Malaikat Menunjukkan Kepadanya Betapa Keluarga Teman-teman Dan Seluruh Kota Pastinya Akan Lebih Tidak Bahagia Kalau Bukan Karena Dirinya Dan Sifatnya Yang Relah Berkorban Jadi Baik Georgia Ballet Maupun Scroggie Diajak Untuk Bertanya Kepada Diri Sendiri Betapa Dunia Akan Menjadi Berbeda Jika Mereka Memilih Untuk Hidup Secara Berbeda Pada Akhir Proses Mempertanyakan Ini Kedua Tokoh Diminta Untuk Melalui Pintu Yang Sama Yang Akan Mereka Lalui Di Awal Cerita Tetapi Kali Kali Ini Melakukannya Dengan Benar Georgia Bailey Memutuskan Tidak Jadi Bunuh Diri Dan Menghadapi Para Krediturnya Scroggie Menebus Dirinya Dengan Membantu Bob Cratchit Dan Keluarganya Jadi Dalam Satu Cara Baik It's A Wonderful Life A Christmas Carol Menggambarkan Bahwa Kehidupan Memiliki Semacam Sifat Melingkar Dan Merupakan Sebuah Ujian Mereka Menunjukkan Bagaimana Kehidupan Mengarahkan Kita Pada Keputusan Keputusan Penting Dan Bagaimana Kita Mungkin Dibuat Berputar Lagi Dan Kembali Untuk Menghadapi Keputusan Penting Ini Lagi Jika Kita Gagar Saya Membayangkan Bahwa Kebanyakan Dari Merasa Bahwa Baik It's A Wonderful Life Maupun A Christmas Carol Dalam Beberapa Hal Adalah Nyata Sulit Untuk Melihat Betapa Apapun Dalam Science Atau Alam Dapat Menjelaskan Kehidupan Yang Dipola Dalam Cara Yang Sangat Menguji Ini Tetapi Sebagian Besar Dari Kita Mungkin Merasa Bahwa Kedua Karya Yang Sangat Populer Ini Lebih Daripada Sekadar Hiburan Bahwa Mereka Mengatakan Sesuatu Yang Mendalam Tentang Kehidupan Pertimbangan Beberapa Saat Mungkin Akan Cukup Untuk Meyakinkan Kita Bahwa Semacam Pola Misterius Dan Irrasional Yang Sama Juga Memberitahukan Struktur Dari Beberapa Karya Sastra Besar Dalam Kanon Oedipus Reck Hamlet Dan Don Quickhotel Dr. Faustus Dan War And Peace Oedipus Entah Bagaimana Menarik Kearah Dirinya Sendiri Hal Yang Paling Ditakutinya Dan Akhirnya Membunuh Ayahnya Sendiri Lalu Menikahi Ibunya Hamlet Berkali-kali Menghindar Dari Tantangan Hidupnya Membalas Dendam Atas Pembunuhan Ayahnya Tetapi Tantangan Ini Kembali Mendatanginya Dalam Bentuk Yang Semakin Menakutkan Don Quickhot Meyakini Sebuah Visi Yang Tulus Tentang Dunia Sebagai Sebuah Tempat Yang Mulia Dan Begitu Kuatnya Visi Ini Sehingga Pada Bagian Akhir Novel Dengan Cara Tertentu Yang Misterius Mengubah Lingkungan Materialnya Dalam Lubuk Hatinya Faust Tahu Apa Yang Seharusnya Ia Lakukan Tetapi 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 Karena Ia Tidak Melakukannya Takdir Alam Semesta Pun Menghukumnya Tokoh Utama Tolstoy Pierre Tersiksa Oleh Cintanya Kepada Natasha Baru Ketika Ia Melepaskan Perasaannya Pada Gadis Itu Ia Memenangkannya Bayangkan Jika Anda Memasukkan Semua Karya Sastra Besar Ini Bahkan Semua Karya Sastra Kesebuah Komputer Raksasa Dan Menanyainya Pertanyaan Apa Hukum Yang Menentukan Apakah Sebuah Kehidupan Pada Akhirnya Akan Bahagia Dan Memuaskan Ataukah Tidak Saya Kira Hasilnya Adalah Sekumpulan Hukum Yang Termasuk Sebagai Berikut Jika Anda Menghindar Dari Sebuah Tantangan Maka Tantangan Itu Akan Datang Lagi Dalam Bentuk Yang Berbeda Kita Selalu Menarik Ke Arah Kita Sesuatu Yang Paling Kita Takuti Jika Anda Memilih Jalur Yang Tidak Bermoral Pada Akhirnya Anda Akan Membayarnya Sebuah Keyakinan Yang Tulus Pada Akhirnya Akan Mengubah Apa Yang Diakini Untuk Bertahan Pada Apa Yang Anda Cintai Anda Harus Melepaskannya Dengan Demikian Inilah Jenis Hukum Yang Memberikan Struktur Pada Narasi Sastra Besar Dan Bila Kita Membaca Oedipus Hukum Yang Mereka Gambarkan Beresonansi Dengan Pengalaman Kita Sendiri Mereka Secara Akurat Menggambarkan Bentuk Kehidupan Kita Sekarang Bayangkan Apa Yang Akan Terjadi Jika Anda Memasukkan Semua Data Ilmiah Kedunia Kedalam Komputer Raksasa Yang Lain Dan Menanyainya Pertanyaan Yang Sama Hasilnya Saya Kira Akan Sangat Berbeda Cara Terbaik Untuk Mempertahankan Sesuatu Adalah Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Melakukannya Dan Tidak Pernah Menyerah Anda Tidak Bisa Mengubah Dunia Dengan Angan Anda Harus Melakukan Sesuatu Untuk Hal Itu Jika Anda Bisa Menghindari Dari Ketahuan Dan Dihukum Oleh Sesama Manusia Tidak Ada Alasan Untuk Menganggap Perintah Takdir Akan Menghukum Anda Dan Seterusnya Implikasinya Jelas Dan Menegaskan Apa Yang Sudah Kita Perkirakan Sebelumnya Kita Mendapatkan Hasil Yang Sangat Berbeda Dua Perangkat Hukum Yang Sangat Berbeda Jika Kita Mencoba Menentukan Struktur Dunia Dibanding Yang Kita Dapatkan Jika Mencoba Menentukan Struktur Pengalaman Inilah Satu Perbedaan Yang Tolstoy Tuliskan Dalam Esenya On Life Meskipun Hukum-hukum Yang sama Berlaku Di dunia Luar Terhadap Fenomena Eksternal Dan Dalam Kehidupan Batin Kita Dengan Kepeduliannya Terhadap Makna Dan Pemenuhan Mereka Tampaknya Sangat Berbeda Ketika Kita Memikirkannya Secara Terpisah Seperti Yang Dijelaskan Oleh Abraham Isha Kok Salah Seorang Kabalis Besar Abad Kedua Puluh Dan Rabi Kepala Palestine Pertama Tuhan Tersingkap Dalam Perasaan Yang Mendalam Dari Jiwa-jiwa Yang Pekat Hukum-hukum Yang Lebih Dalam Bisa Terlihat Hanya Jika Kita Memandang Peristiwa Di Dunia Luar Dengan Subjektivitas Terdalam Seperti Seorang Seniman Atau Mistikus Apakah Subjektivitas Dari Hukum-hukum Ini Fakta Bahwa Mereka Bekerja Begitu Dekat Dengan Pusat Kesadaran Yang Membuatnya Sulit Bagi Kita Untuk Memperhatikannya Rainer Rainer Maria Rilke Penyair Eropa Tengah Tampaknya Hampir Menulis Secara Eksplisit Tentang Hukum-hukum Ini Dalam Sebuah Surat Kepada Seorang Calon Penyair Muda Hanya Individu Yang Benar-benar Soliter Yang Ditentukan Oleh Hukum-hukum Yang Lebih Dalam Dan Ketika Seorang Manusia Melangkah Keluar Menuju Pagi Yang Baru Dimulai Atau Menatap Kedalam Malam Yang Penuh Peristiwa Dan Ketika Ia Merasakan Apa Yang Akan Datang Melintas Disana Maka Semua Kedudukan Jatuh Darinya Seperti Dari Orang Mati Walaupun Ia Sedang Berdiri Di Tengah Kehidupan Semata Rilke Sedang Menggunakan Bahasa Puitis Tinggi Tetapi Tampaknya Ia Sedang Menegaskan Bahwa Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Ini Hanya Bisa Terlihat Jika Kita Menutup Segala Sesuatu Yang Lain Dan Berkonsentrasi Pada Mereka Dalam Waktu 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 Lama Dengan Kekuatan Ketajaman Kita Yang Halus Dan Mendalam Dalam Proses Penulisan Buku Ini Saya Bertemu Dengan Mistikus Muda Asal Irlandia Lorna Birne Ia Belum Pernah Membaca Literatur Apapun Yang Terdapat Di Balik Buku Itu Atau Bahkan Sebelumnya Tidak Pernah Bertemu Seorangpun Yang Mungkin Saja Menyampaikan Gagasan Gagasan Tersebut Pengetahuannya Yang Luar Biasa Tentang Alam Rohani Berasal Dari Pengalaman Pribadi Langsung Ia Bertemu Dengan Mikhail Malaikat Matahari Dan Pernah Bertemu Dengan Malaikat Jibril Dalam Bentuk Bulan Yang Terbagi Menjadi Dua Tetapi Melekat Bersama Dan Bergerak Katanya Seperti Pembalikan Halaman Dalam Sebuah Buku Ia Menjelaskan Kepada Saya Melihat Di Ladang Ladang Melompok Roh Rubah Dalam Bentuk Rubah Tetapi Dengan Unsur Mirip Manusia Ia Bertemu Elia Yang Pernah Menjadi Sesosok Manusia Dengan Roh Malaikat Dan Ia Pernah Melihatnya Berjalan Di Atas Air Seperti Orang Hijau Dalam Tradisi Sufi Metode Lorna Adalah Sebuah Metode Persepsi Alternatif Sebuah Cara Untuk Memahami Dimensi Pararel Yang Menggerakkan Segala Sesuatu Di Sekitar Dimensi Kita Sendiri Pada Akhir Abad Ke 19 Makhluk Makhluk Kuno Mulai Bergola Ke Kedalaman Bumi Untuk Bergerak Perlahan Lahan Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Terpenjarakan Sejak Perang Pertama Di Surga Para Pelahap Kesadaran Mulai Bergerak Kembali Bab 27 Kematian Mistis Umat Manusia Swedenborg Dan Dostoyevsky Wagner Freud Jung Dan Perwujudan Pemikiran Esoteris Akar Gaib Modernisme Belsefisme Okultis Gandhi Kegembiraan Romantisisme Awal Dalam Pengungkapan Diri Dalam Kegembiraan Hewani Hidup Di dunia Alam Berubah Menjadi Kegelisahan Filsuf Filsuf Besar Idealisme Dari Jerman Hegel Mengenali Adanya Kekuatan Ini Dalam Sejarah Semangat Itu Menipu Kita Semangat Itu Memperdaya Semangat Itu Berdusta Semangat Itu Menang Dianggap Sebagai Sebuah Catatan Tentang Kehidupan Batin Umat Manusia Literatur Paruh Kedua Abad Ke 19 Mengungkapkan Suatu Kegelapan Mengerikan Sebuah Krisis Spiritual Jika Sejarah Materialis Menjelaskan Krisis Ini Sebagai Keterasingan Sejarah Esoteris Memandangnya Sebagai Sebuah Krisis Spiritual Dengan Kata Lain Ia Melihat Sebuah Krisis Yang Disebabkan Oleh Roh Atau Lebih Khusus Lagi Oleh Iblis Eksponen Besar Dari Pandangan Ini Bukanlah Seorang Yang Dihormati Di Kalangan Akademisi Seperti Hegel Atau Bahkan Okultis Yang Lebih Terang Terangan Seperti Schopenhauer Tetapi Seorang Pria Yang Berguling Guling Di Dalam Lumpur Swedenborg Melihat Kekuatan Iblis Bangkit Dari Kedalaman Ia Menubuatkan Bahwa Umat Manusia Bakal Harus Berhadapan Dengan Iblis Di Dunia Dan Di Dalam Diri Mereka Hari Hari ini Gereja Swedenborg Adalah Satu-satunya Gerakan Esoteris Yang Diakui Oleh Dewan Nasional Gereja Sweden Dan Ajaran Swedenborg Tetap Berpengaruh Terhadap Eksponen-eksponen Kehidupan Komunal Terutama Terhadap Kelompok-kelompok Amerika Seperti Kaum Shakers Namun Pada Zamannya Sendiri Ia Seorang Figur Yang Sedikit Lebih Berbahaya Kewaskitaan Swedenborg Yang Sangat Mendetail Dan Akurat Membuatnya Terkenal Di Dunia Kalangan Spiritualis Mencoba Mengklaim Ia Sebagai Salah Satu Dari Anggota Mereka Sendiri Swedenborg Membantah Mereka Dengan Mengatakan Bahwa Anugerah Supernaturalnya Khusus Untuk Dirinya Sendiri Dan Mengabarkannya Terbitnya Sebuah Era Baru Dari Pembacaannya Atas Heaven And Hell Karya Swedenborg Itulah Goethe Memperoleh Kesadarannya Akan Intrusi Kekuatan Supernatural Jahat Yang Menimpa Faust Dari Swedenborg Lah Baudelaire Memperoleh Gagasannya Tentang Persesuaian Dan Balzac Mengambil Gagasan Tentang Supernatural Dalam Serapita Namun Barangkali Pengaruh Swedenborg Yang Paling Penting Dan Menjangkau Jauh Adalah Terhadap Dostoyevsky Sebuah Pengaruh Yang Akan Menggelapkan Suasana Hati Suatu Era Seluruhnya Tokoh Tokoh Utama Karya Dostoyevsky Ditempatkan Di Atas Sebuah Jurang Selalu Ada Kesadaran Tinggi Tentang Seberapa Penting Pilihan Pilihan Kita Dan Juga Bahwa Pilihan Pilihan Itu Mendatangi Kita Dalam Berbagai Macam Samaran Dalam Dostoyevsky Kita Menemukan Gagasan Yang Paradoksal Bahwa Mereka Yang Menghadapi Dimensi Supernatural Jahat Ini Walaupun Mereka Pencuri Pelacur Dan Pembunuh Lebih Dekat Dengan Surga Daripada Mereka Yang Pandangan Dunianya Nyaman Yang Sengaja Menghindar Dari Kejahatan Dan Menyangkal Keberadaannya Kristen Ortodok Timur Sudah Kurang Dogmatis Dibandingkan Rekannya Di Barat Dan Lebih Menghargai Pengalaman Spiritual Individual Dibesarkan Dalam Gereja Ini Dostoyevsky Merasa Bebas Untuk Menjelajahi Batas-batas Luar Pengalaman Spiritual Untuk Menggambarkan Pertempuran-pertempuran Antara Kekuatan Kegelapan Dan Kekuatan Cahaya Yang Terjadi Di Alam Yang Hampir Tidak Disadari Oleh Kebanyakan Orang Perjalanan Dostoyevsky Melalui Neraka Seperti Dante Sebagian Merupakan Suatu Perjalanan Spiritual Tetapi Juga Merupakan Suatu Perjalanan Melalui Neraka Di Bumi Yang Telah Diciptakan Manusia Disanalah Dalam Dostoyevsky Sebuah Dorongan Baru Yang Nantinya Akan Mencirikan Seni Pada Akhir Abad Ke-19 Dan Awal Abad Ke-20 Hesrat Untuk Mengetahui Kemungkinan Terburuk Yang Bisa Terjadi Pada 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 Saat Meninggalnya Dostoyevsky Perpustakaannya Ditemukan Penuh Dengan Karya Swedenborg Termasuk Catatannya Tentang Banyaknya Mereka Banyaknya Neraka Berbeda Yang Diciptakan Oleh Orang-orang Dengan Kapasitas Kejahatan Yang Berbeda Pula Catatan Catatan Swedenborg Tentang Neraka Neraka Yang Ia Kunjungi Bukanlah Rakaan Mereka Terlewatkan Dari Ontologi Konvensional Kita Asumsi Sehari-hari Yang Berlaku Tentang Apa Yang Nyata Dan Apa Yang Tidak Neraka Mungkin Pada Awalnya Tampak Tidak Berbeda Dari Dunia Yang Kita Tinggali Tetapi Kemudian Secara Bertahap Anomali Anomali Menunjukkan Diri Kita Mungkin Akan Bertemu Sekelompok Orang Yang Ramah Dan Menyenangkan Orang-orang Cabul Yang Suka Merogol Perawan Tetapi Mereka Berbalik Untuk Menyambut Kita Dan Kita Melihat Mereka Seperti Kera Berwajah Garang Wajah Yang Mengerikan Ajaran-ajaran Kritik Sastra Non Esoteris Telah Melewatkan Bagaimana Bagian-bagian Seperti Berikut Ini Dari Crime And Punishment Berasal Langsung Dari Swedenborg Aku Tidak Tidak Percaya Pada Kehidupan Akhirat Kata Raskolnikov Sevidrigali Vlov Duduk Melamun Dan Bagaimana Kalau Hanya Ada Laba-laba Di sana Atau Sesuatu Yang Sejenis Itu Katanya Tiba-tiba Ia Orang Gila Pikir Raskolnikov Kita Selalu Membayangkan Keabadian Sebagai Sesuatu Yang Diluar Konsepsi Kita Sesuatu Yang Luas Luas Sekali Tetapi Mengapa Harus Luas Alih-alih Bagaimana Kalau Itu Sebuah Ruangan Sempit Seperti Sebuah Pemandian Di Pedesaan Hitam Kotor Dan Ada Laba-laba Di Setiap Sudut Dan Itukah Keabadian Aku Terkadang Membayangkannya Seperti Itu Tidak Bisakah Kau Membayangkan Apapun Yang Lebih Adil Dan Lebih Menghibur Selain Itu Teriak Raskolnikov Dengan Perasaan Sangsara Lebih Adil Lalu Bagaimana Kita Bisa Tahu Mungkin Itulah Keadilan Dan Kau Tahu Itulah Yang Pastinya Sudah Kulakukan Jawab Sevidri Gailov Dengan Senyum Samar Jawaban Mengerikan Ini Mengirimkan Gelenyar Dingin Kesekujur Tubuh Raskolnikov Demikian Pula Dalam The Brother Karamazov Ketika Ivan Mengalami Mimpi Buruk Saat Ia Didatangi Oleh Iblis Baik Ivan Maupun Pembaca Mempercayai Bahwa Ini Hanyalah Hayalan Dostoyevsky Sedang Memberitahu Pembacanya Bahwa Iblis Dapat Menyelinap Memasuki Dimensi Material Tidak Ada penulis Lain Yang Begitu Kuat Dalam Menyampaikan Tentang Arus Bawah Tanah Kejahatan Yang Mendesak Naik Pada Paruh Kedua Abad Ke 19 Karyanya Diresapi Dengan Suatu Kesadaran Akan Hubungan Penting Dengan Dunia Lain Yang Misterius Yang Beberapa Diantaranya Bagai Neraka Ada Juga Ekstremisme Spiritual Kesadaran Bahwa Tidak Ada Jalan Tengah Bahwa Jika Anda Tidak Berlari Menganut Yang Paling Spiritual Iblis Akan Mengisi Kekosongan Itu Mereka Yang Berusaha Mengikuti Jalan Tengah Tidak Akan Ada Dimanapun Sebagaimana Swedenborg Ia Mengharapkan Datangnya Sebuah Era Baru Tetapi Dalam Kasus Dostoyev Sky Hal Ini Muncul Dari Kesadaran Akan Sejarah Yang Sangat Khas Rusia Setiap Hari Aku Pergi Hutan Kecil Tulis Penyair Nikolai Kliev Dalam Sepucuk Surat Kepada Seorang Teman Dan Duduk Di Sana Didekat Sebuah Kapel Kecil Dan Pohon Pinus Tua Aku Memikirkan Aku Mencium Matamu Dan Hatimu Oh Ibu Belantara Surga Roh Betapa Penuh Kebencian Dan Hitam Tampaknya Semua Dunia Yang katanya Beradab Dan Apa Yang Akan Aku Berikan Golgota Apa Yang Akan Aku Tanggung Agar Amerika Tidak Akan Mengganggu Pada Fajar Berbulu Biru Itu Di Atas Gubuk Dongeng Itu Kristen Barat Diantara Mereka Yang Anugrah Cerobohnya Pada Dunia Harus Kita Anggap Rasionalisme Materialisme Teknologi Yang Memperbudak Ketiadaan Semangat Dan Tergantikan Oleh Humanisme Sentimental Yang Sia-sia Ini Adalah Perspektif Rusia Kristen Ortodoks Telah Mengambil Jalan Yang Berbeda Dari Kristen Romawi Ortodoksi Melestarikan Dan Memelihara Doktrin-doktrin Esoteris Beberapa Di antaranya Dari Masa Prakristen Yang Telah Ditinggalkan Atau Dinyatakan Sesat Oleh Roma Fisi Mistis Dari Dionysius Aeropagus Terus Menjelaskan Kristen Ortodoks Dengan Penekanannya Pada Pengalaman Pribadi Langsung Atas Alam Rohani Pada Abad Ketujuh Teolog Bizantium Maximus Sang Syahid Menulis Menganjurkan Instropeksi Yang Disiplin Kehidupan Yang Monastik Atau Mengembara Pencerahan Harus Dicari Tulisnya Dan Dalam Kasus Yang Ekstrim Seluruh Tubuh Akan Tercerahkan Juga Fenomena Fenomena Yang Sama Dilaporkan Oleh Para Biarawan Dari Gunung Atos Para Biarawan Yang Husyu Berdoa Tiba-tiba Akan Menerangi Seluruh Gua Atau Sel Mereka Ini Merupakan Sebuah Visi Akan Tuhan Hesikas Yang Dapat Dicapai Dengan Latihan Pernapasan Ritmis Doa Berulang-ulang Dan Meditasi Pada Ikon-ikon Di Rusia Gereja Memberi Penekanan Pada Kekuatan Kekuatan Supernatural Yang Dapat Dicapai Setelah Disiplin Spiritual Yang Keras Namun Kemudian Pada Abad Ke-17 Patriarch Ortodoks Rusia Nikon Mereformasi Dan Memusatkan Gereja Kini Terserah Kepada Para Penganut Lama Raskol Nikin Untuk Tetap Menghidupkan Kepercayaan Dan Disiplin Spiritual Umat Kristen Awal Tersebut Masyarakat Terlarang Mereka Dipaksa Sembunyi-sembunyi Dimana Mereka Bertahan Sebagai Sebuah Tradisi Yang Hidup Dostoyevsky Terus Berhubungan Dengan Mereka Sepanjang Hidupnya Dari Tradisi Penganut Lama Muncullah Setraniki Atau Kaum Pengembara Individu Individu Soliter Yang Menanggalkan Uang Pernikahan Paspor Dan Semua Dokumen Resmi Saat Mereka Bergerak Kesepenjuri Negeri Menjanjikan Visi-visi Kegembiraan Penyembuhan Dan Nubuat Bila Tertangkap Mereka Akan Disiksa Kadang-kadang Dipenggal Gerakan Lain Yang muncul Belakangan Yang muncul Dari tradisi Penganut Lama Adalah Klestis Masyarakat Tuhan Sebuah Perkumpulan Bawah Tanah Teraniaya Yang terkenal Karena Asketisme Ekstrim Dan penolakan Mereka Terhadap Dunia Mereka Konon bertemu Pada Malam Hari Kadang-kadang Di sebuah Tempat Terbuka Di tengah Hutan Diterangi Cahaya Lilin Dengan Telanjang Di balik Jubah Putih Mereka Menari Dalam Dua Lingkaran Para Laki-laki Dilingkaran Dalam Bergerak Searah Matahari Dan Para Perempuan Dilingkaran Luar Gerak Kearah Yang Lain Berlawanan Dengan Jarum Jam Tujuan Dari Upacara Ini Andalah Pembebasan Dari Alam Material Dan Kenaikan Kealam Rohani Mereka Akan Pingsan Berbicara Dalam Bahasa Tertentu Menyembuhkan Orang Sakit Dan Mengusir Setan Ada Rumor Tentang Pesta Seks Dalam Pertemuan Pertemuan Tengah Malam Ini Tetapi Besar Kemungkinan Mereka Seperti Kaum Catar Adalah Para Petapa Seksual Yang Melatih Sublimasi Energi Seksual Untuk Tujuan Tujuan Spiritual Dan Mistis Rasputin Muda Tinggal Di Biara Ortodoks Veracoturi Sempat Ia Bertemu Dengan Anggota Kilisti Doktrinnya Sendiri Tampaknya Menjadi Sebuah Perkembangan Yang Radikal Dengan Menganjurkan Ekstase Spiritual Yang Dicapai Melalui Kelelahan Seksual Daging Akan Disalip Kematian Kecil Orgasme Akan Menjadi Kematian Mistis Inisiasi Setelah Sebuah Visi Tentang Maria Dimana Ia Menyuruhnya Untuk Mengambil Jalan Hidup Seorang Pengembara Rasputin Berjalan 2000 Mil Ke Gunung Atos Ia pulang Dua tahun Kemudian Memancarkan Suatu Daya Tarik Yang Kuat Dan Menunjukkan Kekuatan Ajaib Penyembuhan Pada 1903 Ia tiba Di ST Petersburg Disana Ia Diangkat Oleh Penerima Pengakuan Dosa Pribadi Kedalam Keluarga Kerajaan Yang Berkata Suara Dari Tanah Rusyalah Yang Berbicara Melalui Ia Ia Memperkenalkan Rasputin Ke Sebuah Istana Yang Terlanjur Terpesona Dengan Ide-ide Esoteris Dan Bersemangat Memperoleh Pengalaman Martinisme Sudah Banyak Dibahas Di Dalam Logi-logi Frimasonis Rusia Le Maitre Filipe Dan Papus Telah Mengunjungi Istana Rusia Pada 1901 Papus Mengangkat Nicholas II Menjadi Kepala Logi Martinis Dan Bertindak Sebagai Tabib Dan Penasihat Spiritual Tsar Tersebut Ia Konon Pernah Memunculkan Arwah Ayah Tsar Alexander III Yang Membuatkan Kematian Nicholas II Di Tangan Kaum Revolusioner Papus Juga Memperingatkan Tsar Terhadap Pengaruh Jahat Dari Rasputin Rasputin Akan Divitnah Dan Dibunuh Oleh Kaum Frimason Tetapi Pada 1916 Tokoh Sejamannya Inisiat Besar Rudolf Steiner Mengatakan Tentangnya Rakyat Roh Rusia Kini Dapat Bekerja Melalui Ia Sendiri Dan Tidak Melalui Orang Lain Lagi Bila Saat Bergerak Menuju Akhir Abad Ke 19 Kita Tidak Melihat Pada Anak Tangga Tertinggi Dari Seni Dan Sastra Tetapi Pada Anak Tangga Berikutnya Di Bawah Kita Akan Menemukan Sastra Dengan Tema-tema Gaib Eksplisit Yang Akan Mendominasi Budaya Populer Pada Abad Ke 20 Oscar Wilde Mendalami Pengetahuan Ordo Fajar Emas Karyanya The Picture Of Dorian Gray Seperti Kaya Robert Lois Stevenson Dear Jack Lee And Mr. Hede Membawa Gagasan Okultisme Tentang Doppel Ganger Kedalam Arus Kesadaran Publik M.R. James Pengajar Deddy Cambridge Yang telah Mendapatkan Semacam Pengakuan Sebagai Bapak Cerita Hantu Yang Menerjemahkan Banyak Kitab Injil Apokrifa Kedalam Bahasa Inggris Memberikan Kuliah Tentang Ilmu Ilmu Gaib Di Depan Eton Literary Society Dan Menulis Sebuah Cerita Berjudul Count Magnus Dimana Sang Bangsawan Seorang Alkemis Pergi Berziarah Ketempat Kelahiran Anti Kristus Sebuah Kota Bernama Korazin Fakta Bahwa Korazon Adalah Nama Salah Satu Iblis Yang Melakukan Percakapan Panjang Dengan Dee Dan Kelly Menunjukkan Bahwa James Tahu Apa Yang Sedang Ia Bicarakan Pada Awal Abad Itu Monster Frankenstein Sudah Ditulis Sebuah Catatan Fiksi Tentang Sosok Makhluk Mirip Manusia Dari Paracelsus Menghadiri Pesta Rumah Yang Sama Dengan Mary Seley Saat Ia Membayangkan Monster Tersebut Teman Byron Polidori Menulis Sebuah Kisah Vampir Awal Namun Tentu Saja Versi Yang Paling Terkenal Adalah Karya Bram Stoker Dimana Tubuh Yang Diawetkan Di Dalam Makam Adalah Semacam Versi Iblis Dari Christian Rosen Crouch Stoker Sendiri Adalah Anggota Otto Ordo Sample Orientis Sebuah Perkumpulan Rahasia Yang Mempraktikan Upacara Magic Ahli Teosofi Asal Ceko Gustav Mering Akan Menjelajahi Tema Yang Sama Dalam Novelnya The Golem Yang Paling Gilirannya Dan Yang Pada Gilirannya Memengaruhi Sinema Ekspresionis Jerman Konon Dalam Novel La Bas Huismans Membicarakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Ritual Sihir Hitam Dari Pengalaman Pribadi Melanggar Sumpahnya Akan Kerhasiaan Dari Pengalaman Pribadi Aleister Crowlett Mencatat Dengan Persetujuan Yang Nyata Bahwa Ia Meninggal Karena Kanker Lidah Sebagai Salah Satu Akibatnya Dalam Seni Tema-tema Gaib Eksplisit Dapat Terlihat Dalam Simbolisme Gustave Moreau Arnold Bochlin Dan Franz Von Stark Dalam Mimpi-mimpi Sadar Mark Klingor Dalam Seni Erotis Okultis Aneh Karya Felician Robbs Yang Dijeluki Oleh Seorang Kritikus Masa Kini Sebagai Sosok Setan Sarkastis Odilon Redon Menulis Tentang Menyerahkan Dirinya Pada Hukum-hukum Rahasia Sepanjang Periode 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 Ini Roh Materialisme Sedang Bekerja Meraih Kemenangan Menyusun Versi Materialistis Atau Filsafat Esoteris Kita Telah Membahas Bagaimana Gagasan Gagasan Esoteris Tentang Evolusi Spesies Muncul Dalam Bentuk Materialistis Dalam Teori Darwin Kita Juga Telah Melihat Bagaimana Para Manipulator Kejam Dan Sinis Dari Kaum Freemason Illuminati Memberikan Sebuah Metodologi Untuk Kaum Revolusioner Pada Akhir Abad Ke 18 Dan Abad Ke 19 Sekarang Materialisme Dialektis Dari Mark Menerjemahkan Cita-cita Spiritual Dari Esté Germain Pada Ranah Yang Murni Ekonomis Okultisme Juga Memainkan Peranan Dalam Pengembangan Gagasan-gagasan Freut Mentornya Karl Schott Pada gilirannya Telah Diajari Oleh Okultis Ternama Dan Penemu Mesmerisme Anton Mesmer Freut Muda Mempelajari Kabala Dan Menulis Dengan Persetujuan Tentang Telepati Dengan Berspekulasi Bahwa Hal itu Mungkin Sebuah Bentuk Komunikasi Kuno Yang Digunakan Oleh Semua Orang Sebelum Ditemukannya Bahasa Ia Memperkenalkan Kedalam Arus Utama Pemikiran Sebuah Gagasan Yang Dasarnya Kabalistis Gagasan Bahwa Kesadaran Mempunyai Suatu Struktur Misalnya Model Pikiran Yang Dipopulerkan Oleh Freut Super Ego Ego Dan It Dapat Dipandang Sebagai Sebuah Versi Perwujudan Dari Model Tripartit Dalam Kabala Bahkan Pada Tingkat Yang Lebih Dasar Lagi Gagasan Bahwa Ada Dorongan Dorongan Yang Independen Dari Titik Kesadaran Kita Tetapi Yang Dapat Menimpanya Dari Luar Adalah Sebuah Versi Yang Sekuler Dan Materialistis Dari Catatan Esoteris Tentang Kesadaran Dalam Skema Kehidupan Freut Kekuatan Kekuatan Tersembunyi Ini Harus Ditafsirkan Sebagai Sesuatu Yang Seksual Bukannya Spiritual Freut Belakangan Bereaksi Terhadap Akar Esoteris Dari Gagasan Gagasannya Dan Menganggap Bentuk Kuno Kesadaran Yang Darinya Gagasan Gagasan Itu Berkembang Sebagai Sesuatu Yang Gila Pengaruh Esoteris Terhadap Murid Freut Jung Bahkan Lebih Jelas Lagi Kita Sudah Membahas Bagaimana Ia Menapsirkan Proses Alkimia Sebagai Penjelasan Atas Penyembuhan Psikologis Dan Bagaimana Ia Mengidentifikasi Apa Yang Dipandangnya Sebagai Tujuh Arketip Besar Ketidaksadaran Kolektif Dengan Simbolisme Tujuh Dewa Planet Dengan Menapsirkan Proses Alkimia Sebagai Murni Psikologis Ia Menyangkal Suatu Tingkat Makna Yang Dimaksudkan Oleh Para Penulis Alkimia Bahwa Latihan Mental Ini Bisa Memengaruhi Materi Secara Supernatural Dan Meskipun Jung Memandang Tujuh Arketip Tersebut Bertindak Secara Independen Dari Pikiran Sadar Ia Pastinya Berhenti Memandang Mereka Sebagai Pusat Pusat Kesadaran Tanpa Wujud Yang Bertindak Benar-benar Independen Dari Pikiran Manusia Akan Tetapi Belakangan Dalam Masa Hidupnya Pekerjaan Jung Bersama Fisikawan Eksperimental Wolfgang Pauli Mendorongnya Untuk Mengambil Beberapa Langkah Di Luar Batas Jung Dan Pauli Akhirnya Percaya Bahwa Selain Mekanisme Yang Murni Fisika Terkait Atom Menabrak Atom Ada Jaringan Hubungan Lain Yang Mengikat Bersama Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Terhubung Secara Fisika Hubungan Hubungan Kausal Non Fisik Yang Diciptakan Oleh Pikiran Tokoh Sezaman Jung Antropolog Perancis Henry Corbyn Sedang Meneliti Praktik-praktik Spiritual Kaum Sufi Pada Masa Ini Corbyn Akhirnya Berkesimpulan Bahwa Para Ahli Sufi Bekerja Sama Dan Bisa Berkomunikasi Dengan Satu Sama Lain Dalam Ranah Imajinasi Subjektif Dan Objektif Jung Menciptakan Istilah Yang Sama Secara Mandiri Belakangan Dalam Masa Hidupnya Penjelasan Materialistis Yang Telah Freud Coba Berlakukan Pada Pengalaman Spiritual Juga Menjadi Bumerang Baginya Dan Ia Menjadi Tertanggung Terganggu Oleh Sesuatu Perasaan Yang Disebutnya Uncanny Freud Menulis Essay Tentang The Uncanny Ketika Ia Berusia 62 Tahun Dengan Memikirkan Tentang Apa Yang Paling Ditakutinya Ia Sedang Berusaha Menghentikan Sebelumnya Ia Pernah Mengalami Angka 60 Mendatanginya Secara Terus Menerus Tiket Penitipan Topi Nomor Kamar Hotel Nomor Kursi Kereta Tampak Baginya Bahwa Kosmos Sedang Berusaha Mengatakan Sesuatu Kepadanya Mungkin Ia Akan Mati Pada Usia 62 Dalam Essay Yang Sama Ia Menggembarkan Pengalaman Berjalan Mengelilingi Labirin Jalan-Jalan Di Sebuah Kota Tua Di Italia Dan Mendapati Dirinya Berada Di Distrik Lampu Merah Ia Mengambil Apa Yang Menurutnya Rute Paling Langsung Untuk Keluar Dari Distrik Ini Tetapi Segera Mendapati Dirinya Kembali Ketengah Tempat Itu Lagi Hal Ini Tampaknya Terjadi Padanya Berkali-kali Tidak Peduli Arah Mana Yang Diambilnya Pengalaman Itu Hanya Bisa Mengingatkan Kita Pada Francis Bacon Seolah Labirin Tersebut Berubah Bentuk Agar Si Pengembara Tidak Bisa Menemukan Jalan Keluar Sebagai Hasil Dari Pengalaman Ini Freud Mulai Curiga Bahwa Mungkin Ada Sesuatu Keterlibatan Antara Jiwanya Dan Kosmos Atau Mungkin Kosmos Sedang Menghasilkan Makna-makna Secara Independen Dari Perantaraan Manusia Apapun Dan Oleh Karena Itu Mengarahkan Makna-makna Itu Kearahnya Bila Freud Dipaksa Mengakui Bahwa Salah Satu Dari Hal Inilah Yang Terjadi Bahkan Hanya Dengan Satu Contoh Maka Seluruh Pandangan Dunianya Yang Materialistis Akan Hancur Berkeping-keping Freud Secara Alamiah Ingin Menghalangi Gudaan-gudaan Ini Mereka Membiarkan Mengalami Sesuatu Kondisi Pikiran Yang Terganggu Kolonisasi Eropa Terhadap Belahan Dunia Lain Mendorong Mengalirnya Gagasan-gagasan Esoteris Kearah Lain Suatu Kolonisasi Balasan Terhadap Eropa Kerajaan Inggris Di India Menyebabkan Adanya Publikasi Dalam Bahasa Inggris Tekst-tekst Hindu Esoteris Dan Sebagai Akibatnya Esoterisme Oriental Tetap Terwakili Dengan Baik Di Toko-toko Buku Di Barat Daripada Esoterisme Oksidental Demikian Pula Koloni-koloni Perancis Di Amerika Utara Memberi Warna Sufi Yang Kuat Pada Esoterisme Di Wilayah-wilayah Yang Berbahasa Perancis Terbaginya Polandia Pada Abad Ke-19 Menyebabkan Penyebaran Tradisi Alkimia Negara Itu Keseluruh Eropa Sebuah Dorongan Rosikrusian Asli Bertahan Di Eropa Tengah Dalam Bentuk Antroposofi Rudolf Steiner Revolusi Rusia Yang Menyebabkan Kaum Okultis Yang Telah Berkerumun Di Istana Star Melarikan Diri Membantu Memperkenalkan Suatu Aliran Esoterisme Ortodoks Di Barat Dan Filosofi Yang Dipengaruhi Oleh Sufi Dan Ortodoks Dari Gurdjiv Dan Auspensky Menjadi Sangat Berpengaruh Di Eropa Maupun Amerika Pada 1950 Invasi Cina Ke Tibet Akan Membantu Penyebaran Esoterisme Tibet Keseluruh Dunia Pada Suatu Masa Ketika Bagi Banyak Orang Di Barat Agama Yang Terlembagakan Negara Beresiko Menyusut Menjadi Sekedar Formalisme Belakang Dan Bagi Banyak Orang Tampaknya Menjadi Mandul Dan Kelelahan Barangkali Tidak Akan Menghirankan Bila Setiap Orang Yang Cerdas Mencapai Suatu Masa Dalam Hidup Ketika Ia Ingin Mempertimbangkan Pertanyaan Pertanyaan Besar Kehidupan Dan Kematian Dan Apakah Kehidupan Dan Alam Semesta Memiliki Makna Atau Tidak Dan Harus Berusaha Menemukan Jawaban Filsafat Esoteris Secara Keseluruhan Merupakan Sekumpulan Pemikiran Yang Paling Kaya Paling Dalam Dan Paling Menarik Mengenai Pertanyaan Pertanyaan Ini Para seniman Dan penulis Terbaik Menemukan Cara Untuk Mengungkapkan Apa Artinya Hidup Pada Suatu Momen Dalam Sejarah Seni Besar Pada Akhir Abad Ke 19 Dan Awal Abad Ke 20 Di Satu Sisi Merupakan Jeritan Dari Umat Manusia Yang Kesakitan Dan Kebingungan Beberapa Seniman Dan Penulis Termasuk Beberapa Di Antara Yang Sangat Hebat Memandang Tepat Kewajah Eksistensi Tersebut Dan Memutuskan Bahwa Hal Itu Cukup Tidak Bermakna Bahwa Kehidupan Di Bumi Kehidupan Manusia Adalah Sebuah Kecelakaan Reaksi Kimia Dan Bakwa Sebagai Mana Disimpulkan Oleh Jean Paul Sartre Pada Bagian Akhir La Nausia Satu-satunya Cara Agar Hidup Dapat Bermakna Adalah Jika Kita Memilih Untuk Menciptakan Tujuan Bagi Diri Kita Sendiri Juga Benar Bahwa Beberapa Seniman Telah Memperoleh Kenikmatan Besar Dalam Era Material Dan Permukaannya Yang Mengilap Modernisme Tidak Shock Lagi Ikonok Klastis Namun Pada Akhir Abad Ke 19 Tirani Raja-Raja Tahayul Para Gerejawan Dan Moralitas Berjuis Yang Menjemukan Menjadi Sasaran Yang Cukup Lunak Bagi Para Pengikut Ikonoklasme Penghancuran Gambar Dan Patung Dalam Peribadatan Agama Bagi Kebanyakan Seniman Besar Era Modern Model Mekanis Alam Semesta Telah Menjadi Ikon Yang Benar-Benar Ingin Mereka Hancurkan Kita Sudah Berpikir Modernisme Itu Cerdas Penuh Gaya Selaras Dengan Era Mesin Tidak Sabar Dengan Otoritas Dan Dogma Dari Era-era Sebelumnya Semua Ini Memang Benar Tetapi Tidak Ateistik Sebagaimana Yang Kadang-kadang Kita Juga Suka Pikirkan Setidaknya Tidak Dalam Pengertian Radikal Dan Modern Tentang Ateistik Pada Kenyataannya Jika Anda Ingin Memandang Esoterisme Sebagai Perlindungan Tahayul Kuno Maka Itulah Modernisme Itu Sesungguhnya Semangat Besar Pemersatu Modernisme Semangat Yang Menyatukan Picasso Joyce Malefic Gaudi Bois Borges Dan Calvino Adalah Suatu Keinginan Untuk Merongrong Dan Menumbangkan Materialisme Ilmiah Yang Berlaku Perlu Sedikit Penel Penelusuran Kedalam Kehidupan Para Seniman Dan Penulis Ini Untuk Melihat Bahwa Mereka Semua Sangat Terlibat Dalam Okultisme Dan Bahwa Esoterisme Memberi Mereka Inti Filsafat Hidup Dan Panduan Estetika Mereka Jika Kita Mengambil Baudelaire Dan Rimbaud Sebagai Titik Awal Yang Representatif Untuk Modernisme Terlalu Mudah Untuk Menafsirkan Kekacauan Pengertian Yang Mereka Anjurkan Sebagai Tujuan Itu Sendiri Apa Yang Benar-benar Mereka Percayai Adalah Bahwa Ketika Alam Material Larut Wujud Alam Rohani Akan Hadir Dengan Sendirinya Penyair Menjadikan Dirinya Waskita Kata Rimbaud Dengan Memutar Balikan Semua Makna Dengan Cara Yang Panjang Dan Beralasan Gauguin Gauguin Munch Klee Dan Mondrian Adalah Para Ahli Teosofi Teosofi Mondrian Mengajarkan Kepadanya Adalah Mungkin Untuk Melihat Suatu Realitas Spiritual Yang Menyusun Tampilan Alam Material Gauguin Memandang Dirinya Sedang Menciptakan Patung-patung Yang Seperti Golems Dapat Dihidupkan Oleh Roh-roh Tanpa Wujud Kandinsky Seperti Franz March Merupakan Seorang Murid Rudolf Steiner Tetapi Pengaruh Formatif Besar Terhadap Lukisan Lukisan Kandinsky Yang Menuntun Jalan Pada Abstraksi Adalah Bentuk-bentuk Pemikiran Yang Dirasakan Dalam Suatu Kondisi Trans Yang Terekam Oleh Ahli Teosofi Ani Besan Dan Siwi Leach Better Klee Menggambarkan Dirinya Bermeditasi Pada Mata Ketiga Malefic Terpengaruhi Oleh Aus Pansky Akar Esoteris Dalam Karya Seni Matic Mungkin Tersembunyi Dengan Lebih Baik Tetapi Ia Mengatakan Bahwa Kadang-kadang Ia Melihat Suatu Objek Seperti Sebatang Tanaman Ia Berniat Melukis Selama Berminggu Minggu Bahkan Berbulan Bulan Sampai Rohnya Mulai Mendesak Dirinya Untuk Memberinya Ekspresi Arsitektur Gaudi Yang Dipengaruhi Oleh Sufi Yang Secara Flamboyan Menggelurakan Motif Arabesque Dimana Bentuk-bentuk Binatang Dan Manusia Bergambung Dan Berubah Bentuk Satu Sama Lain Mengajarkan Pengunjung Untuk Berjalan Memasuki Suatu Kondisi Kesadaran Yang Berubah Sepanyol Barangkali Merupakan Negara Di Eropa Tempat Supernatural Berada Paling Dekat Kepermukaan Keseharian Picasso Seniman Magic Besar Modernisme Selalu Memiliki Perasaan Yang Kuat Akan Campur Tangan Alam Rohani Sewaktu Masih Bocah Ia Diakini Oleh Beberapa Temannya Memiliki Kemampuan Supernatural Seperti Membaca Pikiran Dan Meraman Sewaktu Ia Melakukan Perjalanan Ke Perancis Mike Jacob Eric Satie Apolline Nairi Giorgio Bataillet Jean Coutsteau Dan Yang Lain-lain Menginisiasinya Kedalam Sebuah Tradisi Okultisme Modern Picasso Seringkali Menggunakan Tema-tema Esoteris Dalam Karyanya Kadang-kadang Ia Melukis Dirinya Sebagai Sosok Harley Quinn Sosok Ini Berkaitan Dengan Hermes Dan Dunia Bawah Terutama Di Kampung Halamannya Barcelona Dimana Kemenangan Harley Quinn Terhadap Kematian Dihidupkan Lagi Setiap Tahunnya Dalam Karnaval Jalanan Tamannya Apolline Nairi Kadang-kadang Menyebutnya Sebagai Harley Quinn Trismegistus Pada Waktu Lain Picasso Menggambarkan Dirinya Dalam Sebuah Gambar Dari Tarot Tertahan Antara Alam Material Dan Alam Rohani Dalam Analisis Terhadap Sebuah Lukisan Buatan 1934 Tentang Adu Banteng Khas Sepanyol Sebuah Karya Yang Lama Terabaikan Mark Harris Menyoroti Tema Parsifal Esainya Merupakan Suatu Contoh Yang Menginspirasi Tentang Bagaimana Pemikiran Esoteris Dapat Menjelaskan Dimensi Dimensi Yang Tertutup Bagi Kritik Konvensional Pada Masa Mudanya Picasso Pernah Menjadi Anggota Pendiri Sebuah Kelompok Bernama Valhalla Yang Dibentuk Untuk Mempelajari Aspek-aspek Mistis Dari Wagner Lukisan Tersebut Menggambarkan Adegan Dalam Opera Wagner Ketika Sang Penyihir Hitam Melemparkan Tombak Longinus Ke Arah Parsifal Tapi Karena Parsifal Kini Sudah Di Inisiasi Tombak Itu Hanya Melayang Di Atas Kapalnya Di Atas Kepalanya Georges Bataille Meneliti Mitraisme Dan Pada 1901 Picasso Membuat Serangkaian Lukisan Yang Menggambarkan Wanita Mengenakan Topi Khas Mitraisme Sebuah Simbol Tradisional Inisiasi Lukisan Buatan 1901 34 Tersebut Haris Menyatakan Dengan Yakin Adalah Suatu Gambaran Tentang Sebuah Inisiasi Dunia Bawah Seperti Dante Dan Dostoye Sky Sebelum Dirinya Ia menunjukkan Bahwa Neraka Yang harus Dilewati Sang Kandidat Dimulai Dengan Neraka Keinginannya Sendiri Neraka Terletak Di Alam Lain Tetapi Kehidupan Ini Juga Bagai Neraka Dan Neraka Sesuai Dengan Watak Zaman Lukisan Ini Merupakan Sebuah Penggambaran Tentang Salah Satu Tema Besar Picasso Dunia Kita Sedang Hancur Terpecah Pecah Oleh Suatu Ledakan Kekuatan Kejahatan Bawah Tanah Sebagai Seniman Inisiatik Picasso Bisa Mengubah Dunia Bisa Menjadi Sesosok Dewa Kesuburan Yang Dilakhirkan Kembali Tetapi Ia Akan Melakukannya Tidak Dalam Pengertian Kanon Konvensional Terkait Keindahan Ia Akan Menyatukan Kembali Yang Terbuang Yang Hancur Yang Buruk Dengan Cara-cara Baru Yang Indah Pelukis Abstrak Yang Konseptual Heavis Klein Menemukan Pemikiran Esoteris Ketika Ia Kebetulan Membaca Sebuah Buku Karya Pendukung Modern Filsafat Rosicrucian Mike Hender Yang Telah Diinisiasi Oleh Rudolf Steiner Tetapi Memesyahkan Diri Untuk Mendirikan Gerakan Rosicrucian Sendiri Dengan Mengharapkan Adanya Transfigurasi Materi Klein Memaksudkan Seninya Untuk Membuka Sebuah Era Luar Angkasa Baru Yang Digambarkan Dalam Kanvas Kanvas Biru Laut Yang Tak Terputus Oleh Garis Atau Bentuk Dalam Era Barunya Jiwa Manusia Yang Bebas Dari Batasan Materi Dan Bentuk Akan Melayang Dan Mengapung Para penulis Besar Abad Ke 20 Juga Mendalami Pemikiran Esoteris Terinspirasi Oleh rumor Tentang William Blake Dan Agama Seksual WB Yates Dan Istrinya Yang Masih Muda Giorgie Awalnya Menelusuri Hubungan Langsung Antara Penyatuan Seksual Dan Spiritual Yang Ditemukan Dalam The Zuhar Lalu Praktik Yoga Tantra Yates Bahkan Menjalani Fasectomy Dengan Harapan Bahwa Dengan Membendung Aliran Air Money Akan Membantu Membangun Energi Yang Dibutuhkan Untuk Suatu Kondisi Trans Yang Visioner Tidak Hanya Percobaan Mereka Menghasilkan Lebih Dari 4.000 Halaman Tulisan Otomatis Yang Terinspirasi Oleh Roh Tetapi Yates Tetap Muda Secara Seksual Sampai Usia Tua Dan Menulis Beberapa Puisinya Yang Paling Luar Biasa Pada Saat Itu Ia Menyanjung Cinta Yang Menggerakkan Matahiri Yates Juga Merupakan Agota Dari Ordo Fajar Mat Sekaligus Perkumpulan Teosofi Mempelajari Hermetika Menulis Terang-terangan Tentang Sihir Dan Sebuah Pendahuluan Untuk Sebuah Edisi Populer Yoga Sutras Of Pantanjali Ulises Dan Finegans Week Karya Joyce Menunjukkan Keakrabannya Dengan Hindu Dan Ajaran Hermetisme Termasuk Kutipan Langsung Dari Swedenburg Madame Blavatsky Dan Elipas Levi Puisi Puisi T.S. Eliot Juga Menggunakan Referensi Okultisme Dalam Suatu Cara Yang Eklektik Eliot Menghadiri Pertemuan Pertemuan Penganut Teosofi Dan Kelompok Quest Yang Memisahkan Diri Yang Dihadiri Oleh Enza Pound Windham Lewis Dan Gersom Skolm Cendekiawan Besar Mistisisme Yahudi Namun Barangkali Pengaruh Formatif Terhadap Sensibilitas Puitiknya Dan Adalah Filsafat Dari Ous Panskai Yang Terpengaruh Oleh Sufi Yang Kuliah-kuliahnya Juga Ia Hadiri Bahkan Tiga Baris Pertama Yang Terkenal Dari Puisi Yang Mungkin Paling Berpengaruh Di Inggris Pada Abad Ke-20 Four Quarters Tentang Waktu Masa Lalu Dan Waktu Masa Depan Yang Terkandung Dalam Waktu Masa Kini Adalah Sebuah Parafrase Dari Filsafat Ous Panskai Barangkali Penulis Paling Okultis Dari Abad Ke-20 Dan Sosok Yang Paling Memenuhi Diktum Rimbaut Tentang Menjadi Sebuah Medium Adalah Fernando Pessoa Ia menuliskan Tentang Menyimpan Di dalam Dirinya Sendiri Semua Impian Di Dunia Dan Ingin Mengalami Seluruh Alam Semesta Realitasnya Di dalam Dirinya Sendiri Ia Menunggu Kembalinya Yang Tersembunyi Yang Telah Dinantikan Sejak Permulaan Zaman Sementara Itu Pessoa Mengosongkan Dirinya Sendiri Seperti Sebuah Medium Memungkinkan Dirinya Sendiri Untuk Diambil Alih Oleh Serangkaian Kepribadian Yang Dengan Nama-nama Mereka Ia menulis Berbagai Rangkaian Puisi Dengan Nada Yang Sangat Berbeda Akulah Kepandean Dalam Dadu Kata Bhagavad Gita Akulah Yang Hidup Dalam Perbuatan Kata Him Of Peer Dari Gnostik Pessoa Mengenali Sentimen Ini Untuk Menggerakkan Segala Sesuatu Dalam Ruang Dan Waktu Untuk Membuat Dunia Lebih Baik Tidak Cukup Dengan Mendorong Sekeras Mungkin Kita Butuh Roh-roh Untuk Bekerja Melalui Kita Kita Butuh Semacam Roh Kepandean Tersebut Dalam Sastra Akhir Abad Ke-20 Borges Calvino Salingers Dan Singers Juga Berurusan Secara Terbuka Dengan Tema-tema Esoteris Seolah-olah Mereka Bekerja Sesuai Dengan Pernyataan Karl Haines Stokhausen Bahwa Semua Penciptaan Sejati Membuat Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Berkesadaran Menjadi Berkesadaran Dari ranah Esoteris Antroposofi Rudolf Steiner Sangat berpengaruh Tidak hanya Terhadap Kandinskai March Dan Bowie Tetapi Terhadap William Golding Dan Doring Lessing Yang Keduanya Tinggal Dalam Masyarakat Antroposofis Menjadi Sebuah Tanda Dari Cara Aneh Penyebaran Pengaruh Esoteris Bahwa Dua Penulis Yang Berbeda Seperti C.S. Lewis Dan Saul Below Diperkenalkan Pada Banyak Filsafat Esoteris Oleh guru Spiritual Yang Sama Penganut Antroposofi Owen Barfield Apakah Selalu Benar Bila Mengatakan Bahwa Para Penulis Besar Pada Zemannya Tertarik Dengan Gagasan Esoteris Kita Tentu Saja Bisa Melihat Pengaruh Esoterisme Baik Terhadap Saul Below Maupun John Abdick Dua Novelis Terkemuka Yang Menulis Dalam Bahasa Inggris Pada Pergantian Abad Beberapa Korespondensi Below Dengan Barfield Telah Diterbitkan Abdick Telah Menulis Sebuah Novel Yang Sangat Okultis Dalam The Witches Of East Week Tetapi Barangkali Yang Lebih Mencolok Adalah Bagian Ini Dari Novel Terbarunya Village Seks Adalah Sebuah Delirium Terprogram Yang Membalikkan Kematian Dengan Substansi Kematian Itu Sendiri Ia Adalah Ruang Gelap Diantara Bintang Bintang Yang Memberikan Zat Manis Di Dalam Setiap Membuduh Dan Celah Kita Bagian Bagian Dari Dari Diri Kita Yang Menurut Kesopanan Konvensional Disebut Memalukan Menjadi Diagungkan Kita Diberitahu Bahwa Kita Bersinar Bagian Ini Menjangkau Tepat Kejantung Permasalahan Yang Ada Di Antara Pandangan Dunia Eksoteris Dan Kebalikannya Menurut Para Pemikir Esoteris Hidup Dalam Lingkungan Yang Mekanis Industrial Dan Digital Memiliki Efek Mematikan Terhadap Proses Mental Kita Dorongan Beton Plastik Logam Listrik Yang Memantul Mantul Dari Layar Di Internalisasi Menghasilkan Sebuah Gurun Tandus Hampa Yang Tidak Memperbarui Dirinya Sendiri Sebuah Pergeseran Sadar Dalam Kesadaran Diperlukan Untuk Kembali Membuka Diri Kita Terhadap Pengaruh Yang Mengalir Bebas Dan Menghidupkan Kembali Dari Alam Rohan Pada 1789 Pasukan Malaikat Yang Dipimpin Oleh Este Mikhail Meraih Kemenangan Di Surga Namun Agar Kemenangan Ini Menjadi Penentu Bakal Harus Diperjuangkan Lagi Di Bumi Pada 28 Juni 1914 Rasputin Dikuasai Oleh Sebuah Persekongkolan Untuk Membunuhnya Pada Hari Yang Sama Arsduk Ferdinand Dari Austria Dibunuh Terjadilah Malapetaka Banyak Yang Telah Ditulis Tentang Pengaruh Gaib Jahat Di Jerman Pada Awal Abad Ke 20 Yang Kurang Dikenal Adalah Kisah Tentang Pengaruh Gaib Di Rusia Pada Masa Revolusi Kita Telah Membahas S.T. Martin Papus Dan Rasputin Yang Sangat Sedikit Diketahui Adalah Pengaruh Gaib Di Belakang Musum-musum Mereka Kaum Komunis Revolusioner Seperti yang Sudah saya Nyatakan Maksisme Dapat Dipandang Sebagai Suatu Pembingkaian Kembali Yang Materialistis Atas Cita-cita Persaudaraan Freemasonry Struktur Sel Revolusioner Yang Dimulai Oleh Lenin Dan Trotsky Meniru Metode Kerja West Hope Marx Engels Dan Trotsky Adalah Freemason Lenin Adalah Seorang Freemason Tingkat Ketiga Puluh Satu Anggota Dari Beberapa Logi Termasuk Logi Sembilan Saudari Logi Paling Penting Yang Telah Disusupi Oleh Filosofi Nihilisme Dari Illuminati Lenin Dan Trotsky Mengorbankan Perang Terhadap Tuhan Akan tetapi Ada sebuah Misteri Yang lebih Dalam Lagi Disini Bagaimana Orang Seperti Lenin Mampu Mempengaruhi Jutaan Orang Sesuai Kehendaknya Ini Tampaknya Melampaui Strategi Strategi Jahat Wesh Hope Penelitian Militer Amerika Serikat Terhadap Cara-Cara Gaib Untuk Mendapatkan Keuntungan Atas Uni Soviet Telah Terdokumentasikan Dengan Baik Pelaku kunci Telah Memberikan Kesaksian Yang Tampaknya Autentik Walaupun Hasilnya Tampaknya Cukup Terbatas Apa Apa yang Sekarang Baru Mulai Muncul Adalah Penggunaan Okkultisme Yang Jauh Lebih Ekstrim Dan Berhasil Oleh Lembaga Lembaga Pemerintah Uni Soviet Beberapa Inisiat Yang Enggan Engganan Telah Selamat Untuk Mengungkapkan Tentang Inisiasi Merah Tentang Pelatihan Untuk Menjadi Agen-agen Rahasia Yang Berlangsung Di bekas-bekas Biara Tampaknya Teknik-teknik Okkultisme Juga digunakan Untuk Memperkuat Keinginan Kesuatu Tingkat Yang Supernatural Dengan Mengeksploitasi Energi-energi Psikis Dari Korban Penyiksaan Dan Korban Persembahan Hanya Orang Yang Telah Membunuh Dengan Alasan Itu Bisa Menjadi Seorang Inisiat Merah Tentu Saja Kita Pernah Melihat Bentuk Ilmu Hitam Seperti Ini Sebelumnya Dalam Budaya Piramida Di Amerika Dalam Sejarah Rahasia Lenin Adalah Reinkarnasi Dari Seorang Imam Tinggi Yang Lahir Kembali Untuk Melawan Kedatangan Kedua Dewa Matahari Dan Ketika Trotsky Dalam Pelarian Dari Kawan-kawan Lamanya Bersembunyi Di Mexico City Ia Sedang Pulang Ke Tanah Air Gambaran Lenin Sebagai Reinkarnasi Yang Distarikan Dari Seorang Inisiat Tradisi Piramida Bergemas Sekaligus Sedikit Absurd Bagi Sensibilitas Modern Ironisnya Barangkali Gambaran Ini Tampaknya Merangkum Semangat Modernisme Mencampurkan Yang Ikonik Dengan Yang Tidak Biasa Kebaruan Yang Murah Dangkal Bahkan Rendahan Dengan Kebijaksanaan Okultisme Kuno Sudah Ada Perdebatan Tertentu Di Lingkaran Okultisme Tentang Seberapa Banyak Kebijaksanaan Esoteris Yang Seharusnya Dipublikasikan Berapa Banyak Gunanya Dalam Perang Melawan Materialisme Dan Berapa Besar Bahayanya Kita Kembali Ke India Tempat Sejarah Pasca Atlantis Berawal Saat Mendekati Akhir Sejarah Ini Kita Berada Dalam Posisi Yang Tepat Untuk Melihat Seberapa Jauh Umat Manusia Telah Berevolusi Dari Makhluk Yang Berpikiran Komunal Dari Zaman Dulu Yang Memiliki Sedikit Saja Kesadaran Akan Dunia Di Sekelilingnya Dan Sedikit Saja Kesadaran Akan Kehidupan Batin Dalam Gandhi Kita Melihat Ada Pemikiran Bebas Kehendak Bebas Dan Cinta Bebas Individual Inilah Seseorang Yang Telah Begitu Memperluas Kesadarannya Akan Diri Sendiri Sehingga Mampu Membuat Titik Balik Dalam Kisah Pribadinya Narasi Batinnya Sendiri Menjadi Titik Balik Dalam Sejarah Dunia Gandhi Berdiri Sebagai Suatu Perwujudan Besar Dari Bentuk Kesadaran Baru Yang Sepanjang Sejarah Telah Berusaha Dikembangkan Oleh Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Barangkali Menjadi Sebuah Ironi Kecil Sekaligus Menjadi Sebuah Tanda Dari Jangkauan Global Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Bahwa Mula-mula Mempelajari Gagasan-gagasan Esoteris Dari Teosofi Campuran Rusia Inggris Mesir Amerika Seperti Yang Diajarkan Oleh Madame Blavatsky Sebagai Seorang Pemuda Gandhi Menggambarkan Dirinya Jatuh Cinta Dengan Kekaisaran Inggris Karena Secara Alamiah Baik Hati Ia Melihat Yang Terbaik Dalam Diri Orang-orang Inggris Yang Tulus Dan Adil Yang Memerintah Negara Asalnya Sebagai Koloni Akan Tetapi Semakin Dewasa Ia Mulai Melihat Realitas Yang Lebih Dalam Lagi Dibali Keadilan Yang Banyak Digebar Gemborkan Tersebut Ia Melihat Misalnya Adanya Ketidakadilan Beban Pajak Dari Luar Negeri Dan Terutama Tiadanya Kebebasan India Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri Dipengaruhi Sebagian Oleh Filsafat Pembangkangan Dari Transcendentalis Amerika Henry Toriau Dan Juga Oleh Kritikus Seni Dan Sosial John Ruskin Gandhi Mulai Mengubah Dunia Menjadi Jungkir Balik Luar Dalam Pada 1906 Pada Usia 36 Tahun Gandhi Menghentikan Hubungan Seksual Dengan Istrinya Disiplin Spiritualnya Yang Melibatkan Pekerjaan Sehari Hari Memutar Roda Tenun Dengan Tangan Sebagian Untuk Mendorong Sebuah Metode Menenun Kain Yang Akan Menyediakan Lapangan Kerja Bagi Kaum Miskin Tetapi Juga Ia Percaya Bahwa Ia Mengerjakan Kain Ia Juga Sedang Mengerjakan Tubuh Nabatinya Sendiri Jika Ia Bisa Menguasai Tubuhnya Dalam Dimensinya Yang Berbeda Ia Bisa Mengembangkan Apa Yang Disebutnya Kekuatan Jiwa Ia Percaya Bahwa Kosmos Diatur Oleh Kebenaran Dan Oleh Hukum Kebenaran Dan Bahwa Dengan Bertindak Sesuai Hukum Hukum Ini Seseorang Akan Meraih Satya Geraha Kekuatan Kebenaran Dan Kasih Sayang Misalnya Jika Anda Mempercayai Lawan Anda Tanpa Gagal Anda Pada Akhirnya Akan Mempengaruhi Untuk Bertindak Dalam Cara Yang Dapat Dipercaya Baik Melalui Pengaruh Psikologis Maupun Yang Terpenting Melalui Pengaruh Yang Supernatural Demikian Pula Bila Diserang Anda Harus Berusaha Bebas Dari Semua Pikiran Kemarahan Dan Kebencian Terhadap Penyerang Anda Ikuti Filosofi Ini Ajar Gandhi Dan Anda Akan Bebas Dari Rasa Takut Terhadap Raja Orang Perampok Harimau Bahkan Kematian Kapas India Sedang Diekspor Ke Inggris Ke Pabrik Pabrik Tekstil Di Lancashir Kemudian Dijual Kembali Ke India Dengan Keuntungan Di Pihak Inggris Dan Kerugian Di Pihak India Sambil Duduk Di Roda Tenunnya Ia Berkata Sudah Menjadi Keyakinan Saya Yang Pasti Bahwa Dengan Setiap Bendang Yang Saya Tarik Saya Sedang Memintal Nasib India Dalam Pemikiran Jungkir Balik Yang Khas Perkumpulan Rahasia Tersebut Gandhi Menyalahkan Orang Orang India Bukan Orang Orang Inggris Atas Penjajahan India Dengan Menunjukkan Bahwa 100.000 Orang Inggris Tidak Akan Mampu Mengendalikan 300 Juta Orang India Kecuali Mereka Menyetujuinya Pada 26 Januari 1929 Ia Meminta Orang Orang Untuk Menyatakan Hari Kemerdekaan Di Kota Kota Dan Desa Di Seluruh India Ia Meminta Memboik Pemboikotan Pengadilan Pemilihan Umum Dan Sekolah Ia Juga Memilih Untuk Menantang Monopoli Pemerintah Inggris Dalam Pembuatan Garam Yang Berarti Bahwa Rakyat India Harus Membeli Garam Dari Inggris Meskipun Produk Itu Melimpah Ruah Di Sekeliling Petani Di Sekeliling Pantai Mereka Sendiri Pada Maret 1930 Gandhi Yang Berusia 60 Tahun Itu Mulai Berangkat Dengan Tongkat Di Tangan Jalan Kaki 24 Hari Kelau Ribuan Orang Bergabung Dengan Akhirnya Ia Mengarungi Laut Untuk Melakukan Ritual Pemurnian Kemudian Membungku Dan Meraup Sepanggam Kecil Garam Kerumunan Menyorakinya Sebagai Pembebasan Kekuatan Jiwa Gandhi Sedemikian Rupa Sehingga Ketika Ia Bertemu Tentara Bersenjata Mereka Mau Menurunkan Senjata Mereka Umat Hindu Dan Muslim Saling Memaafkan Di Hadapannya Pemenjaraan Gandhi Dan Mogok Makannya Melemahkan Kehendak Moral Pemerintah Inggris Mengarah Pada Kemerdekaan India Pada 1947 Kekaisaran Tersebut Terbesar Di Dunia Sudah Pernah Terlihat Luluh Dalam Sejarah Ini Kita Telah Menelusuri Kehidupan Para Pemimpin Besar Seperti Alexander Agung Dan Napoleon Di Satu Sisi Gandhi Lebih Besar Daripada Salah Satu Dari Mereka Ia Bercara Kekuatan Jiwa Besar Menangkis Kekuatan Militer Terbesar Karena Niat 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 Dibalik Suatu Tindakan Bisa Memiliki Efek Yang Lebih Besar Dan Lebih Meluas Daripada Tindakan Itu Sendiri Gandhi Seorang Hindu Yang Taat Tetapi Ia Menjalani Hidup Menurut Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Sebagai Mana Yang Juga Tercantum Dalam Kotbah Di Atas Bukit Saat Berbicara Kepada Faksi Hindu Dan Muslim Yang Bermusuhan Ia Berpendapat Bahwa Seseorang Yang Semangat Pengorbanan Seseorang Yang Semangat Pengorbanan Dirinya Tidak Melampaui Masyarakatnya Sendiri Akhirnya Menjadi Egois Dan Menjadikan Masyarakatnya Egois Semangat Pengorbanan Diri Sendiri Katanya Harus Menjangkau Seluruh Dunia Seperti Estee Francis Ia Mencintai Seluruh Dunia Bab 28 Rabu Kamis Jumat Anti Kristus Memasuki Kembali Hutan Kuno Buddha Maitreya Pembukaan Tujuh Segel Yerusalem Baru Hanya Dalam Sejarah Pinggiran Yang Kabur Ini Tempat Tidak Ada Keajaiban Yang Tampaknya Pernah Terjadi Dan Tidak Ada Jenius Besar Yang Hidup Masa Ini Ketika Standar Pendidikan Dari Kelas Terdidik Mengalami Penurunan Tajam Hanya Pada Masa Dan Di Tempat Inilah Orang Orang Menganut Kepercayaan Materi Sebelum Pikiran Di Semua Tempat Yang Lain Pada Semua Masa Yang Lain Orang Orang Percaya Yang Sebaliknya Mereka Akan Mendapati Bahwa Mustahil Saja Bila Membayangkan Bagaimana Semua Orang Bisa Percaya Apa Yang Kita Percayai Menurut Sejarah Rahasia Perubahan Ini Disebabkan Oleh Perubahan Kesadaran Dalam Catatan Esoteris Kesadaran Berubah Jauh Lebih Cepat Dan Dengan Cara Yang Jauh Lebih Radikal Daripada Dalam Catatan Konvensional Saya Berharap Buku Ini Dalam Suatu Cara Telah Menunjukkan Bahwa Jika Orang Orang Percaya Pada Filsafat Pikiran Sebelum Materi Beberapa Generasi Yang Lalu Itu Bukan Karena Mereka Telah Mempertimbangkan Argumen Pada Kedua Pihak Lalu Memutuskan Mendukung Idealisme Itu Karena Mereka Mengalami Dunia Dengan Suatu Cara Yang Idealistis Akhirnya Pikirkan Bagaimana Kesadaran Anda Berbeda Dari Kesadaran Orang Tua Anda Kesadaran Anda Mungkin Lebih Liberal Lebih Simpatik Lebih Mampu Menghargai Sudut Pandang Ras Kelas Jenis Kelamin Selera Seksual Yang lain Dan Sebagainya Dalam Beberapa Hal Anda Mungkin Lebih Sadar Akan Diri Sendiri Karena Gagasan Gagasan Freud Telah Meresap Sepenuhnya Anda Kurang Cenderung Untuk Tetap Tidak Menyadari Tentang Motivasi Motivasi Seksual Yang Mendasari Dorongan Dorongan Anda Atau Tentang Motivasi Motivasi Komersial Karena Mark Anda Mungkin Lebih Sedikit Mengalami Penekanan Lebih Sedikit Memiliki Rasa Takut Terhadap Otoritas Lebih Banyak Bertanya Dan Kurang Memiliki Ikatan Kekeluargaan Yang Kuat Anda Mungkin Lebih Mudah Berbohong Memiliki Kekuatan Konsentrasi Yang Lebih Lemah Dan Kurang Bertekad Untuk Tetap Mengerjakan Tugas-tugas Yang Membesankan Demi Tujuan Jangka Panjang Meskipun Budaya Populer Memberikan Banyak Tutur Manis Terhadap Cinta Romantis Anda Bersama Kebanyakan Orang Mungkin Tidak Mempercayainya Dengan Sepenuh Hati Beberapa Orang Akan Menginginkan Atau Berharap Untuk Tetap Bersama Pasangan Seksual Yang Sama Seumur Hidup Padahal Sebagaimana Yang Dinyatakan Rilke Dalam The Notebook Of Melter Laurits Bridge Sebagian Dari Anda Ingin Lari Dari Tanggung Jawab Yang Timbul Karena Dicintai Dengan Demikian Kesadaran Kita Berbeda Dengan Kesadaran Orang Tua Kita Dan Juga Mungkin Sangat Berbeda Dengan Kesadaran Kakek 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 Nenek Kita Proyeksikan Tingkat Perubahan Ini Kembali Kedalam Sejarah Dan Akan Mudah Jadinya Untuk Melihat Bagaimana Hanya Beberapa Generasi Yang Lalu Kesadaran Saat Terjaga Sehari Hari Mungkin Saja Seperti Bentuk Kesadaran Yang Kita Alami Dalam Mimpi Ini Juga Menimbulkan Pertanyaan Akan Bagaimana Kesadaran Kita Berubah Dalam Waktu Dekat Dalam Pandangan Pikiran Sebelum Materi Pikiran Menciptakan Alam Semesta Fisik Persis Dengan Tujuan Memelihara Kesadaran Manusia Dan Membentunya Berkembang Jadi Apa Yang Dikatakannya Tentang Cara Kesadaran Kita Akan Berubah Menurut Kristen Esoteris Yesus Kristus Hidup Di Bumi Di Tengah Tengah Sejarah Kosmos Hidupnya Merupakan Titik Balik Besar Dalam Sejarah Segala Sesuatu Setelahnya Mencerminkan Apa Yang Terjadi Sebelumnya Jadi Kita Mengalami Peristiwa Peristiwa Besar Masa Prakisten Dalam Urutan Terbalik Dan Pembangunan Masa Depan Kita Akan Membawa Kita Melalui Tahap Tahap Awal Dalam Urutan Terbalik Misalnya Pada Tahun 2000 Kehidupan Kita Mencerminkan Kehidupan Ibrahim Pada Tahun 2000 Sebelum Masahi Berjalan Di Antara Bangunan Bangunan Pencakar Langit Penuh Kemusyrikan Di Uruk Pencakar Langit Hari Ini Dapat Dianggap Mewakili Fundamentalisme Di Di Satu Sisi Ada Kristen Sayap Kanan Yang Harus Kita Samakan Dengan Bentuk Yang Lebih Keras Dalam Islam Keduanya Ingin Menekan Kehendak Bebas Dan Akal Manusia Individual Untuk Memikat Kita Kedalam Ekstase Yang Tak Tercerahkan Ini Adalah Pengaruh Lucifer Di Sisi Lain Ada Materialisme Ilmiah Militan Yang Ingin Mematikan Jiwa Manusia Mesin Mesin Telah Membuat Kita Menjadi Seperti Mesin Ini Adalah Pengaruh Setan Yang Ingin Melakukan Lebih Jauh Dan Meremas Jiwa Kita Sama Sekali Dan Membuat Kita Semata Mata Materi Dan Sama Seperti Lucifer Berinkarnasi Begitu Juga Setan Akan Berinkarnasi Ia Akan Melakukannya Sebagai Seorang Penulis Tujuannya Adalah Untuk Menghancurkan Spiritualitas Dengan Meremehkannya Ia Akan Punya Kemampuan Untuk Membuat Peristiwa Peristiwa Supernatural Tetapi Kemudian Tahu Cara Untuk Memberi Mereka Penjelasan Ilmiah Secara Reduktif Awalnya Ia akan Muncul Sebagai Dermawan Besar Umat Manusia Seorang Jenius Mulanya Ia sendiri Mungkin Tidak Menyadari Bahwa Ia Anti Kristus Percaya Bahwa Ia Hanya Bertindak Atas Dasar Kasih Sayang Untuk Umat Manusia Ia Akan Mengakhiri Banyak Tahayul Berbahaya Dan Bekerja Untuk Menyatukan Agama-agama Di Dunia Bagaimanapun Akan Datang Suatu Momen Kesombongan Ketika Ia Menyadari Sedang Mencapai Beberapa Hal Yang Tampaknya Tidak Mampu Dicapai Oleh Yesus Kristus Pada Saat Itulah Ia Akan Menyadari Identitas Dan Misi Aslinya Bagaimana Cara Mengenali Setan Atau Nabi Palsu Manapun Atau Ajaran Spiritual Palsu Manapun Ajaran Palsu Biasanya Sedikit Saja Atau Tidak Mengandung Dimensi Moral Manfaat Pembangkitan Kembali Cakra Misalnya Direkomend Direkomendasikan Hanya Dalam Pengertian Perkembangan Pribadi Yang Egosentris Ajaran Spiritual Sejati Menempatkan Kasih sayang Terhadap Orang Lain Dan Kasih sayang Terhadap Umat Manusia Pada Intinya Cinta Berakal Yang Diberikan Tanpa Pamrih Berhati-hatilah Juga Dengan Pengajaran Yang Tidak Menerima Pertanyaan Atau Menoleransi Ejekan Hal ini Memberitahu Anda Pada Dasarnya Bahwa Tuhan Ingin Anda Menjadi Orang Bodoh Buki Ini Telah Mengumpulkan Bukti-bukti Untuk Menunjukkan Bahwa Sepanjang Sejarah Orang-orang Yang Sangat Cerdas Telah Menenggelamkan Diri Mereka Dalam Filsafat Esoteris Mereka Telah Menggunakan Teknik-teknik Rahasia Untuk Mengupayakan Diri Mereka Memasuki Kondisi-kondisi Kesadaran Yang Berubah Dimana Mereka Dapat Mengakses Tingkat Kecerdasan Tinggi Yang Tidak Normal Bukti-bukti Menunjukkan Bahwa Kelompok-kelompok Yang Terlibat Dalam Perkumpulan Perkumpulan Ini Ingin Membantu Menempah Bentuk-bentuk Kesadaran Baru Yang Lebih Cerdas Lagi Pemikiran Esoteris Pernah Memiliki Suatu Pengaruh Besar Dan Menentukan Dalam Perkembangan Manusia Yang Akhir-akhir Ini Nyaris Sepenuhnya Terabaikat Menurut Menurut Berpikir Seperti Ini Umat Manusia Pernah Memiliki Akses Tanpa Halangan Menuju Alam Rohani Kemudian Akses Ini Menjadi Kabur Dan Reduk Saat Materi Mulai Mengeras Sekarang Penghalang Antara Diri Kita Sendiri Dan Alam Rohani Menjadi Lebih Tipis Lagi Alam Material Berjumbai Dan Tipis Menerawang Kita Mungkin Mulai Menjadi Lebih Sadar Akan Pola-pola Yang Ditunjukkan Oleh Kebetulan Kebetulan Dan Sinkronitas Sinkronitas Yang Kita Alami Kita Mungkin Mulai Melihat Dalam Hal Ini Gadis Besar Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Kita Mungkin Menjadi Kurang Cepat Dalam Menanggap Bahwa Intuisi Kita Gagasan Gagasan Brilian Kita Adalah Milik Kita Sendiri Dan Lebih Terbuka Terhadap Saran Bahwa Mereka Mungkin Saja Bisikan Dari Alam Lain Selain Menjadi Sadar Bahwa Kita Mungkin Akan Dibisiki Oleh Keterdasan Tanpa Wujud Kita Mungkin Juga Menyadari Bahwa Kita Terhubung Dengan Satu Sama Lain Secara Lebih Langsung Melalui Pemikiran Daripada Melalui Pembicaraan Dan Pengamatan Fisik Kita Mungkin Mengembangkan Sebuah Kesadaran Tinggi Bahwa Interaksi Kita Dengan Orang Lain Adalah Proses Yang Jauh Lebih Misterius Daripada Yang Secara Rutin Kita Pikirkan Pada Pada Masa Depan Kita Juga Dapat Belajar Untuk Memandang Hubungan Hubungan Dalam Pengertian Reinkarnasi Kita Mungkin Nantinya Menghargai Bahwa Hubungan Hubungan Dalam Inkarnasi Sebelumnya Mungkin Menjelaskan Tentang Perasaan Perasaan Bawah Sadar Dalam Menyukai Dan Tidak Menyukai Yang Muncul Ketika Kita Bertemu Dengan Orang Orang Asing Secara Alamiah Semua Ini Tampaknya Gila Dari Sudut Pandang Akal Sehat Tidak Ada Ruang Dimanapun Di Alam Semesta Ilmiah Materialistis Untuk Renungan Renungan Semacam Ini Akan Tetapi Pandangan Ilmiah Materialistis Memiliki Keterbatasannya Sendiri Seperti Yang Sudah Saya Coba Nyatakan Bila Menyangkut Perenungan Terhadap Peristiwa Peristiwa Yang Jauh Sekali Seperti Awal Mula Alam Semesta Tak Pelak Lagi Bahwa Banyak Sekali Spekulasi Yang Dipetakan Dengan Bukti Bukti Sekecil Apapun Yang Dapat Dibayangkan Spekulasi Spekulasi Para Fisikawan Kosmolog Dan Filsuf Terkemuka Atas Dimensi Saling Terkait Yang Tak Terbatas Alam Semesta Paralel Dan Alam Semesta Gelembung Sambun Melibatkan Imajinasi Sama Banyaknya Dengan Spekulasi Akuinas Tentang Malaikat Di Ujung Peneliti Intinya Adalah Bahwa Bila Menyangkut Pertanyaan Pertanyaan Terbesar Orang Lagi-lagi Tidak Perlu Memilih Sesuai Dengan Keseimbangan Probabilitas Yang Mungkin Nyaris Terlalu Kecil Untuk Diukur Dunia Adalah Seperti Gambar Yang Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang Yang Dapat Terlihat Sebagai Sosok Nenek Sihir Atau Sosok Gadis Muda Jelita Orang-orang Seringkali Memilih Satu Pandangan Dunia Dibanding Yang Lain Karena Di Suatu Tempat Di Kedalaman Diri Mereka Itulah Yang Mereka Ingin Percayai Jika Kita Bisa Belajar Untuk Menjadi Sadar Akan Kecenderungan Ini Kita Bisa Membuat Keputusan Yang Sejauh Itu Bebas Karena Itu Merupakan Sebuah Keputusan Yang Berdasarkan Pengetahuan Bagian Dari Diri Kita Di Suatu Tempat Di Kedalaman Diri Kita Yang Ingin Mempercayai Alam Alam Semesta Mekanis Materialistis Mungkin Bila Diingat Lagi Bukan Bagian Dari Diri Kita Sendiri Yang Kita Inginkan Untuk Menentukan Nasib Kita Ketahui Dirimu Sendiri Demikian Perintah Dewa Matahari Teknik-teknik Yang Diajarkan Pada Zaman Kuno Dalam Aliran Aliran Misteri Dan Pada Zaman Modern Oleh Kelompok-kelompok Seperti Rosy Krusian Dimaksudkan Untuk Membantu Kita Menjadi Sadar Akan Irama Napas Kita Hati Kita Irama Seksual Kita Irama Terjaga Tidur Bermimpi Dan Tidur Tanpa Mimpi Kita Jika Kita Bisa Secara Sadar Membiasakan Ritme Pribadi Dengan Ritme Kosmos Yang Diukur Oleh Jack Kim Dan Boaz Kita Pada Akhirnya Dapat Menyatukan Evolusi Individual Dengan Evolusi Kosmos Ini Artinya Menemukan Makna Hidup Dengan Pengertian Makna Tertinggi Filsafat Esoteris Menyerukan Suatu Penemuan Kembali Hierarki Spiritual Yang Ada Di Atas Kita Dan Berkaitan Erat Dengan Hal Itu Suatu Penemuan Akan Kemampuan Ilahi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Inilah Rahasia Yang Dilestarikan Dan Dipelihara Oleh Berbagai Macam Jenius Seperti Plato Este Paul Leonardo Shakespeare Newton 1 Jika Anda Bisa Berpikir Begitu Dalam Sehingga Anda Bisa Menemukan Kembali Akar Akar Spiritual Dari Pemikiran Jika Anda Bisa Mengenali Pemikiran Sebagai Makhluk Makhluk Spiritual Yang Hidup 2 Jika Anda Bisa Mengembangkan Suatu Kesadaran Yang Cukup Kuat Akan Individualitas Anda Sendiri Sehingga Bisa Menjadi Sadar Akan Interaksi Anda Dengan Pemikiran Makhluk Yang Keluar Masuk Diri Anda Sendiri Tetapi Tidak Dikuasai Oleh Kenyataan Ini 3 Jika Anda Bisa Menciptakan Kembali Kesadaran Kuno Akan Keingin Tauan Dan Menggunakan Kesadaran Akan Keingin Tauan Ini Untuk Membantu Membangkitkan Kemauan Yang Tertidur Di Dalam Relung Gelap Dan Terdalam Dari Diri Anda Empat Jika Api Cinta Untuk Sesama Manusia Muncul Dari Hati Anda Dan Membuat Anda Mencucurkan Air Mata Kasih Sayang Maka Anda Telah Mengubah Empat Elemen Anda Telah Memulai Proses Transformasi Mereka Inilah Pekerjaan Empat Rangkap Misterius Yang Juga Disinggung Oleh Este Paul Dalam 1 Korintus 13 Apa Yang Kita Lihat Sekarang Ini Adalah Seperti Bayangan Yang Kabur Pada Cermin Namun Nanti Kita Akan Melihat Langsung Dengan Jelas Sekarang Saya Belum Tahu Segalanya Tetapi Nanti Saya Akan Tahu Segalanya Sama Seperti Allah Tahu Segalanya Mengenai Diri Saya Intuisi Mengubah Akal Yang Merasakan Makhluk Makhluk Spiritual Sebagai Makhluk Yang Nyata Paul Menyebut Hal Ini Iman Keingin Tahuan Mengubah Perasaan Perasaan Yang Telah Menjadi Sadar Akan Cara Kerja Spiritual Dari Kosmos Tetapi Tidak Dikuasai Oleh Mereka Paul Menyebut Hal Ini Harapan Nurani Mengubah Kehendak Ketika Dengan Latihan Pemikiran Dan Imajinasi Iman Dan Harapan Kita Telah Memulai Mengubah Bagian Yang Agresif Dari Diri Kita Sendiri Termasuk Kehendak Yang Hidup Di Bawah Ambang Kesadaran Paul Menyebut Hal Ini Derma Atau Kasih Sayang Dengan Menerapkan Iman Untuk Berharap Dan Dengan Menerapkan Iman Dan Harapan Untuk Mengasihi Seorang Manusia Dengan Demikian Dapat Berubah Menjadi Sesosok Malaikat Jadi Kala Jengking Berubah Menjadi Elang Elang Bekerja Sama Dengan Banteng Kemudian Banteng Pun Menumbuhkan Sayap Banteng Bersayap Itu Memengaruhi Singa Sehingga Ia Menumbuhkan Sayap Pada Gilirannya Dan Akhir Dari Proses Empat Kali Lipat Ini Adalah Bahwa Singa Bersayap Tersebut Memengaruhi Manusia Sehingga Ia Berubah Menjadi Sesosok Malaikat Inilah Sebuah Misteri Besar Yang Diajarkan Di Pusat Misteri Di Dunia Kuno Yang Menjadi Misteri Besar Dari Kristen Esoteris Empat Unsur Tersebut Memainkan Peranan Penting Dalam Pembentukan Alam Semesta Fisik Dan Mengubah Mereka Saat Keluar Masuk Dari Diri Kita Sama Saja Mengubah Bukan Hanya Diri Kita Sendiri Melainkan Seluruh Alam Semesta Bahkan Sampai Batas Terluarnya Jika Seorang Mencucurkan Air Mata Kasih Sayang Sifat Hewaninya Dalam Batas Tertentu Berubah Tetapi Demikian Pula Serubim Yang Menjalin Seluruh Kosmos Perubahan Dalam Fisiologi Manusia Menjadi Benih-benih Transfigurasi Seluruh Alam Semesta Material Kabalis Isha Luria Menuliskan Bahwa Pada Akhirnya Tidak Akan Ada Satupun Atom Yang Tersisa Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Manusia Dalam Beb-beb Awal Sejarah Ini Kita Sudah Melihat Bagaimana Dunia Dan Umat Manusia Diciptakan Dalam Urutan Berikut Pertama Bagian Mineral Kedua Nabati Ketiga Hewani Dan Terakhir Sebagai Puncak Penciptaan Unsur Manusia Yang Kasat Mata Bagian-bagian Penyusun Tersebut Memelihara Satu Dengan Yang Lain Masing-masing Menyediakan Kondisi Bagi Perkembangan Tahap Berikutnya Dalam Tahap Terakhir Sejarah Bagian-bagian Ini Akan Berubah Dalam Urutan Terbalik Manusia Hewan Tumbuhan Dan Terakhir Mineral Pada Akhir Zaman Bahkan Atom Dari Sifat Materi Kita Akan Berubah Seperti Tubuh Fisik Yesus Kristus Dalam Transfigurasi Kita Telah Melihat Bahwa Menurut Sejarah Rahasia Umat Manusia Hanya Sebentar Merosot Menjadi Materi Bahwa Pengerasan Muka Di Bumi Dan Tengkora Telah Memungkinkan Kita Untuk Mengembangkan Kesadaran Yang Sesuai Terhadap Diri Sendiri Dan Juga Potensi Untuk Berpikir Berhendat Dan Mengasihi Tanpa Pamri Namun Sebelum Persinggahan Singkat Ini Di Tengah Benda-benda Fisik Pengalaman Kita Adalah Akan Ide-ide Objek Dari Imajinasi Kita Yang Kita Bayangkan Berasal Dari Roh Malaikat Dan Dewa-dewa Adalah Nyata Bagi Kita Bagi Sebagian Besar Sejarah Manusia Bahkan Lama Setelah Materi Terbentuk Apa Yang Kita Lihat Di Mata Pikiran Tetap Lebih Nyata Bagi Kita Daripada Objek Objek Material Pelajaran Dari Sejarah Modern Adalah Bahwa Materi Sedang Diubah Diuraikan Agar Pada Masa Depan Yang Tidak Lama Lagi Kita Akan Memasuki Kembali Alam Imajinasi Kapan Hal ini Akan Terjadi Apa Yang Akan Terjadi Setelah Inkarnasi Setan Pada Bab Empat Kita Melihat Bahwa Dalam Pemahaman Pikiran Sebelum Materi Sejarah Dibagi Menjadi Tujuh Hari Sabtu Saturde Adalah Masa Kekuasaan Saturnus Minggu Sunday Adalah Masa Ketika Bumi Bersatu Dengan Matahari Senin Adalah Masa Sebelum Bulan Berpisah Selasa Tujde Adalah Masa Menetapnya Alam Material Yang Tetap Pada 11145 Sebelum Masa Kematian Yesus Kristus Menandai Titik Pertengahan Pada Hari Selasa Dan Minggu Agung Apa Yang Akan Terjadi Dalam Sisa Minggu Tersebut Pada 3574 Masa Kita Akan Memasuki Zaman Yang Dalam Kitab Wahyu Disebut Philadelphia Bila Dorongan Dorongan Evolusi Besar Dari Zaman Sebelumnya Berasal Dari India Persia Mesir Yunani Roma Dan Eropa Utara Dorongan Berikutnya Akan Datang Dari Eropa Timur Dan Rusia Pemerintah 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 Yang Dipengaruhi Oleh Free Masonry Di Amerika Dan Inggris Telah Tertarik Untuk Melibatkan Diri Di Belahan Dunia Ini Untuk Alasan Tersebut Sudah Ada Kemungkinan Untuk Melihat Ekstrim Ekstrim Berasal Dari Wilayah Ini Baik Ekstrim Dalam Hal Spiritualitas Maupun Ekstrim Dalam Hal Kejahatan Misalnya Mafia Rusia Pada Masa Depan Individu Individu Yang Kita Ingat Dari Sejarah Sosok Sosok Besar Yang Membantu Membimbing Manusia Keluar Dari Alam Rohani Akan Terlahir Kembali Untuk Membimbing Kita Kembali Ke Alam Rohani Akan Ada Shakespeare Baru Musa Baru Zeratustra Baru Hercules Baru Menjelang Akhir Era Philadelphia Yesus Ben Pandira Sang Guru Dari SNS Akan Berinkarnasi Lagi Sebagai Penunggang Kelima Yang Menunggang Kuda Bernama Setia Dan Tulus Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Kitab Wahyu Dalam Tradisi Oriental Sosok Ini disebut Buddha Maitreya Ia akan Membawa Anugrah Rohani Besar Membuka Apa Yang disebut Santa Teresa Dari Avila Sebagai Mata Jiwa Cakra Pada Saat Itulah Kita Akan Memasuki Kembali Hutan Suci Yang Dijelaskan Dalam Bab Dua Kita Akan Sadar Pada Adanya Roh-roh Lalu Malaikat-malaikat Dan Dewa-dewa Yang Hidup Dalam Segala Sesuatu Di Sekililing Kita Tetapi Kita Tidak Akan Dikendalikan Lagi Oleh Mereka Kita Akan Menjadi Sadar Lagi Akan Makhluk Spiritual Yang Ada Di Kedua Sisi Kita Setiap Kali Membuat Suatu Keputusan Saat Roh-roh Kebaikan Dan Kejahatan Membuat Diri Mereka Bisa Dirasakan Saat Semua Orang Berkomunikasi Lebih Bebas Dengan Alam Rohani Agama Yang Terlembagakan Tidak Akan Diperlukan Lagi Bayangkan Bila Tidak Ada Agama Kita Akan Memperoleh Kembali Beberapa Kemampuan Untuk Mengendalikan Hewan Dan Tumbuhan Dengan Kekuatan Pikiran Seperti Yang Dimiliki Adam Kita Akan Mulai Mengingat Kehidupan Masa Lalu Dan Meramalkan Masa Depan Kesadaran Alam Sadar Kita Akan Berkembang Sehingga Mengandung Hubungan Yang Sama Dengan Kesadaran Alam Sadar Kita Hari Ini Sebagaimana Hubungan Yang Dikandung Oleh Kesadaran Alam Sadar Hari Ini Dengan Kesadaran Alam Mimpi Kita Kita Akan Menyadari Bahwa Walaupun Percaya Diri Kita Terjaga Kita Sebenarnya Tertidur Perkembangan Perkembangan Akan Sulit Didapatkan Pada Akhir Zaman Philadelphia Akan Ada Perang Dunia Yang Dasyat Pada Akhir Peristiwa Itu Permukaan Bumi Akan Menjadi Suatu Padang Gersang Spiritual Kecuali Untuk Amerika Dimana Api Spiritualitas Akan Tetap Menyala Ini Akan Menjadi Bayangan Cermin Dari Periode Zeratustra Pertama Periode 5734 Sampai 7894 Masehi Disebut Laudikia Dalam Kitab Wahyu Saat Materi Menjadi Kurang Padat Tubuh Kita Akan Merespon Lebih Banyak Lagi Dorongan Spiritual Kebaikan Dalam Diri Orang Orang Baik Akan Memancar Dari Mereka Sementara Wajah Dan Tubuh Orang Orang Jahat Akan Dibentuk Oleh Napsu Hewani Yang Mendominasi Mereka Orang Orang Baik Akan Merasa Semakin Sulit Untuk Berbahagia Jika Mereka Dikelilingi Oleh Orang Orang Sengsara Akhirnya Tidak Ada Yang Bahagia Sampai Semua Orang Bahagia Jika Alam Material Itu Singkat Demikian Pula Kematian Pada Waktunya Nanti Kita Tidak Akan Lagi Mengalami Kematian Tetapi Tidur Sangat Pulas Dan Kemudian Semakin Kurang Pulas Kematian Sebagaimana Perkataan Estepol Akan Ditelan Saat Kita Memasuki Zaman Metamorfosis Yang Lain Keturunan Biologis Pada Akhirnya Tidak Akan Diperlukan Kita Akan Menemukan Firman Yang Telah Hilang Dari Kaum Freemason Yang Artinya Kita Akan Mampu Menciptakan Melalui Kekuatan Suara Dalam Skema Minggu Agung Tersebut Kita Bakal Sudah Memasuki Kamis Meskipun Tentu Saja Waktu Seperti Yang Kita Pahami Sekarang Tidak Akan Ada Lagi Pikiran Kita Akan Hidup Sendiri Bekerja Atas Nama Kita Tetapi Secara Mandiri Dari Kita Saat Sejarah Mendekati Ujungnya Kekuatan Jahat Akan Menyatakan Dirinya Sekali Lagi Saat Makhluk Ketiga Dalam Trinitas Kejahatan Sorat Iblis Matahari Menentang Rencana Tuhan Makhluk Inilah Binatang Dengan Dua Tanduk Seperti Anak Domba Sebagaimana Yang Dijelaskan Dalam Kitab Wahyu Ia Akan Memimpin Kekuatan Kejahatan Dalam Pertempuran Terakhir Akhirnya Tidak Hanya Matahari Akan Muncul Dari Arah Berbeda Seperti Yang Diramalkan Oleh S.T. Yohanes Chrysostom Tetapi Matahari Akan Terbit Di Dalam Diri Kita Masing Masing Semua Ini Akan Tercapai Oleh Kekuatan Pikiran Pada Umumnya Orang-orang Yang Telah Banyak Mengubah Sejarah Bukanlah Para Jenderal Atau Politikus Besar Melainkan Para Seniman Dan Pemikir Seorang Individu Yang Duduk Sendirian Di Sebuah Ruangan Melahirkan Sebuah Gagasan Dapat Melakukan Banyak Hal Untuk Mengubah Jalannya Sejarah Daripada Seorang Jenderal Yang Memimpin Ribuan Orang Di Medan Perang Atau Seorang Pemimpin Politik Yang Memasai Loyalitas Jutaan Orang Ini Lamunan Kegembiraan Filsafat Dalam Alam Semesta Pikiran Sebelum Materi Ada Lebih Daripada Sekadar Lamunan Dan Kegembiraan Dalam Berpikir Ada Juga Keajaiban Bukan Hanya Apa Yang Saya Lakukan Atau Katakan Melainkan Juga Apa Yang Saya Pikirkan Itulah Yang Mengaruhi Sesama Manusia Dan Seluruh Jalannya Sejarah Plato Mengatakan Bahwa Semua Filsafat Dimulai Dari Perasaan Ingin Tahu Sainis Modern Membunuh Perasaan Ingin Tahu Dengan Mengatakan Kepada Kita Bahwa Kita Mengetahui Semuanya Sainis Modern Membunuh Filsafat Dengan Mendorong Kita Untuk Tidak Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Besar Tentang Mengapa Pertanyaan Pertanyaan Ini Sangat Tidak Berarti Begitu Kata Mereka Pasrah Saja Para Ilmuwan Hari Ini Berusaha Bersikeras Bahwa Cara Mereka Adalah Satu Satunya Cara Untuk Menapsirkan Kondisi Kondisi Dasar Dari Eksistensi Manusia Mereka Suka Memikirkan Apa Yang Mereka Ketahui Dalam Pandangan Mereka Apa Yang Sudah Diketahui Itu Seperti Sebuah Benua Luas Yang Menempati Hampir Semua Yang Ada Laki-laki Dan Perempuan Yang Telah Dijelaskan Menciptakan Sejarah Dalam Buku Ini Lebih Suka Memikirkan Apa Yang Mereka Tidak Ketahui Dalam Pandangan Mereka Apa Yang Sudah Diketahui Itu Sebuah Pulau Kecil Yang Mengambang Di Atas Lautan Yang Luas Dan Sangat Aneh Mari Kita Tabur Benih Keraguan Mari Kita Ambil Nasihat Dari Francis Bacon Dan Menahan Diri Untuk Tidak Terburu-buru Memperlakukan Suatu Pola Terhadap Dunia Mari Kita Tunggu Bersama Kids Di Sambing Kita Untuk Munculnya Suatu Pola Yang Lebih Dalam Sains Itu Tidak Pasti Itu Adalah Sebuah Mitos Seperti Yang Lain Mewakili Apa Yang Orang-orang Ingin Percayai Dilubuk Terdalam Diri Mereka Sendiri Rudolf Steiner Pernah Berkata Bahwa Orang-orang Yang Tidak Memiliki Keberanian Untuk Menjadi Kejam Seringkali Mengembangkan Keyakinan-keyakinan Yang Kejam Mengusulkan Bahwa Kita Tidak Hidup Di Sebuah Alam Semesta Timbal Balik Adalah Sangat Kejam Bila Kita Menerima Pandangan-pandangan Kejam Ini Kita Sama Saja Sedang Membiarkan Pernyataan Dari Para Ahli Di Bidang Mereka Sendiri Lebih Diutamakan Daripada Pengalaman Pribadi Kita Sendiri Kita Sedang Menyangkal Hal-hal Yang Dinyatakan Kebenarannya Kepada Kita Oleh Shakespeare Shervantes Dan Dostoyevsky Oleh Karena Itu Tujuan Buku Ini Adalah Menunjukkan Bahwa Bila kita Melakukan Pengamatan Baru Pada Kondisi Kondisi Dasar Dari Eksistensi Kita Mereka Mungkin Bisa Dipandang Dalam Suatu Cara Baru Yang Radikal Bahkan Mereka Bisa Dipandang Dalam Suatu Cara Yang Yang Hempire Sepenuh Kebalikan Dari Apa Yang Kita Telah Dibersarkan Untuk Memercayainya Inilah Yang Dilakukan Filsafat Bila Dilakukan Dengan Baik Sisa-sisa Dari Sebuah Kebijaksanaan Kuno Ada Di Sekitar Kita Dalam Bentuk Nama-nama Hari Dalam Seminggu Dan Nama-nama Bulan Dalam Setahun Dalam Susunan Biji Sebutir Apel Dalam Keanehan Tumbuhan Miss Lothoy Dalam Musik Dalam Dongeng-dongeng Yang Kita Ceritakan Kepada Anak-anak Kita Dan Dalam Desain Gedung-gedung Publik Dan Patung-patung Serta Dalam Seni Dan Sastra Terbesar Kita Bila Kita Tidak Bisa Melihat Kebijaksanaan Kuno Ini Itu Karena Kita Telah Dikondisikan Untuk Tidak Melihatnya Kita Telah Disihir Oleh Materialisme Sains Memandang Idealisme Telah Mendominasi Sejarah Sampai Abad Ke-17 Ketika Proses Untuk Mendiskreditkannya Dimulai Sains Menganggap Materialisme Akan Tetap Menjadi Filsafat Yang Dominan Sampai Akhir Zaman Dalam Pandangan Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Materialisme Nantinya Akan Dipandang Sebagai Sekedar Sekedip Cahaya Ajaran-ajaran Rahasia Disini Telah Dimunculkan Untuk Kali Pertama Pembaca Mungkin Mendapati Mereka Menggelikan Tetapi Setidaknya Atas Dasar Mengetahui Apa Mereka Sebenarnya Pembaca 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 yang Lain Mungkin Merasakan Sesuatu Yang Benar Di Dalamnya Walaupun Mereka Mungkin Tampaknya Benar-benar Tidak Sesuai Dengan Kepastian Ilmiah Luar Biasa Dari Zaman Kita Ini Sebuah Sejarah Visioner Sejarah Seperti Yang Dipertahankan Di Dalam Jiwa Manusia Sebuah Sejarah Malam Yang Dilestarikan Oleh Para Ahli Yang Mampu Menyelinap Keluar Dari Dimensi Material Menuju Dimensi Yang Lain Mungkin Tampak Tidak Sesuai Dengan Sejarah Yang Anda Telah Dibesarkan Untuk Mempercayanya Tetapi Mungkin Saja Benar Dalam Dimensi Yang Lain Barangkali Kita Harus Mengakhiri Dengan Mempertimbangkan Renungan Renungan Dari Seorang Ilmu Besar Fisikawan Niels Bohr Berkata Kebalikan Dari Sebuah Pernyataan Yang Benar Adalah Pernyataan Yang Palsu Tetapi Kebalikan Dari Kebenaran Mendalam Mungkin Adalah Kebenaran Mendalam Yang Lain Kita Telah Melihat Bahwa Jika Kita Mencoba Mengintip Kembali Ke Masa Lalu Sebelum 11451 Sebelum Masehi Hanya Ada Sedikit Sekali Yang Dapat Dianggap Oleh Sains Sebagai Bukti Kuat Konstruksi Penafsiran Yang Luas Dan Lapang Diseimbangkan Secara Berbahaya Di Atas Data Paling Kecil Dan Tentu Saja Hal Yang Sama Berlaku Jika Kita Mencoba Menerawang Jauh Ke Masa Depan Setelah 1451 Masehi Yang Benar Adalah Bahwa Kita Harus Menggunakan Imajinasi Kita Ketika Kita Berpergian Sejauh Apapun Di Kedua Arah Ketika Kita Meninggalkan Batas Batas Pulau Materi Kecil Ini Kita Tidak Bisa Tidak Memasuki Alam Imajinasi Tentu Saja Kaum Materialis Cenderung Tidak Percaya Imajinasi Mengaitkannya Dengan Fantasi Dan Ilusi Akan Tetapi Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Menganut Pandangan Yang Sangat Luhur Terhadap Imajinasi Setiap Pikiran Individual Adalah Sebuah Tonjolan Kedalam Alam Material Dari Satu Pikiran Kosmis Yang Maha Luas Dan Kita Harus Menggunakan Imajinasi Untuk Menjangkau Kembali Kedalamnya Untuk Melibat Untuk Terlibat Dengannya Menggunakan Imajinasi Dengan Cara Inilah Yang Menjadikan Leonardo Shakespeare Dan Mozart Bagai Tuhan Imajinasi Adalah Kunci Imajinasi Imajinasi Minc Edited